Jumlah aliran udara spasial yang dibentuk oleh radiasi spasial ditentukan oleh tingkat penguasaan dan kekuatan budidaya praktisi. Serangan yang diintegrasikan ke dalam aliran udara spasial tidak akan menyusut. Dengan kata lain, meskipun gerakannya sama, selama gerakan itu diintegrasikan ke dalam aliran udara spasial, semua kekuatannya akan sama. Hal yang paling penting adalah itu hanya menghabiskan kekuatan satu gerakan, yang sangat penting dalam pertempuran. Bagaimanapun, konsumsi daya akan berdampak tertentu pada hasil pertempuran. Kekuatan konvergensi spasial adalah mengumpulkan aliran udara spasial yang tersebar ke satu tempat, yang juga sangat berguna dalam pertempuran. Misalnya, dalam pertempuran, ketika lawan menggunakan serangan skala besar, hal itu pasti akan menyebabkan turbulensi spasial. Saat ini, kemampuan konvergensi spasial dapat digunakan untuk mengumpulkan aliran udara spasial. Karena serangan lawan akan diintegrasikan ke dalam aliran udara spasial, hal ini setara dengan menyelesaikan krisis secara tidak langsung. Di sisi lain, ketika ruang sedang kacau atau runtuh, kekuatan space storm pasti sangat kuat. Pada saat ini, konvergensi spasial juga dapat digunakan untuk mengumpulkan aliran udara spasial yang ganas dan memindahkannya ke tempat yang jauh untuk menjamin keselamatan seseorang. Tentu saja, semua ini membutuhkan penguasaan dan kekuatan praktisi untuk mencapai tingkat tertentu. Selain itu, praktisi harus memiliki kesadaran ilahi yang sangat kuat. Bagaimanapun juga, metode penanaman, transposisi bintang, terutama mengandalkan kekuatan akal ilahi. Luoping baru saja memahami transposisi bintang tingkat kedua, yang berguna saat ini. Sosok yang ia ciptakan mengandalkan kemampuan radiasi spasial untuk mengintegrasikan sosoknya ke dalam aliran udara spasial. Itu tampak seperti sosok nyata, dan bahkan kesadaran iblis dari roh jahat tidak dapat mendeteksi tubuh aslinya. Ini juga karena dia telah menguasai transposisi bintang tingkat pertama dengan sangat terampil. Dia mampu memahami fluktuasi aliran udara spasial, yang memungkinkan dia untuk dengan lancar mengintegrasikan sosoknya ke dalamnya. Meski dia hanya bisa menampilkan sekitar 100 lampu pelangi, itu sudah cukup. Namun, Luoping sekarang merasakan kekuatan manik iblis yang dilepaskan oleh roh jahat. Itu bukan lagi sesuatu yang bisa ditahan oleh lampu pelangi. Meski begitu, dia tetap tidak bisa mundur. Kalau begitu, mari kita lihat seberapa kuat orb iblismu. Luoping berpikir dalam hatinya. Sambil berpikir, semua lampu pelangi bertemu dengan manik iblis tanpa ragu-ragu. Di dalam cahaya pelangi, setiap sosok Luoping menampilkan tinju kongming, yang bertabrakan langsung dengan manik iblis. Hanya dalam satu cahaya pelangi, Luoping tidak menampilkan kongming fis. Sebaliknya, dengan kilatan cahaya di telapak tangannya, dia mengeluarkan pedang bintang tiga bulan miring dan menebas ke depan. Di kejauhan, roh jahat sangat menyadari pemandangan ini, yang membuatnya segera menyimpulkan bahwa cahaya pelangi adalah tubuh Luoping. Ketika dia merasakan aura pedang Luoping, wajahnya yang tenang, dia terkejut. Itu adalah senjata spiritual level, level, itu, Luoping. Roh jahat itu segera mengenali level pedang bintang tiga bulan miring, dan pikiran untuk merebutnya segera muncul di benaknya. Karena dia telah mengasingkan diri sejak dia datang ke domain budidaya, dia tidak memahami situasi di domain budidaya. Tentu saja, dia tidak tahu tentang reputasi Luoping sebelumnya. Bahkan jika dia mengetahuinya, mengingat budidaya dan kekuatan roh jahat, dia tidak akan ragu sama sekali. Di depan harta karun, sangat sedikit yang bisa menekan keserakahan mereka. Terlebih lagi, menurut pendapatnya, selama dia menyerang dengan seluruh kekuatannya, bocah tahap awal jiwa primordial di seberangnya pasti akan mati dalam satu gerakan. Merasakan bahwa serangannya mungkin tidak mampu melawan senjata spiritual tingkat sembilan, roh jahat itu segera melancarkan serangan baru. Dengan kilatan cahaya iblis di telapak tangannya, tombak iblis perak muncul. Dikelilingi oleh ki iblis hitam, tombak iblis itu berwarna hitam dan putih, dan kekuatannya luar biasa. Ketika tombak iblis putih muncul, yuan iblis di tubuh roh jahat meledak, membentuk badai energi di sekujur tubuhnya. Di saat yang sama, tombak iblis putih juga meninggalkan tangannya, berubah menjadi cahaya pelangi putih yang melesat. Serangan roh jahat itu hanya sesaat. Pada saat ini, semua cahaya pelangi yang diubah oleh Luoping telah bertabrakan dengan manik iblis, seperti yang diharapkan Luoping. Manik iblis dari roh jahat itu sangat kuat. Semua lampu pelangi miliknya hancur total, hanya menyisakan cahaya pelangi di mana tubuh roh jahat itu berada tanpa cedera. Mengandalkan kekuatan pedang bintang tiga bulan miring, Luoping menebas cahaya pedang mengejutkan yang jatuh pada manik iblis, segera menghancurkan manik iblis tersebut. Hampir tidak ada hambatan dalam menyelesaikan krisis ini. Namun, pada saat yang sama ketika manik iblis itu hancur, tekanan kuat menyerbu, menyebabkan Luoping, yang berada di dalam cahaya pelangi, mengalami perubahan ekspresi yang besar. Dia sekali lagi mengangkat pedang di tangannya, memblokir serangan itu tanpa ragu-ragu. Karena kurangnya waktu, Luoping tidak punya waktu untuk menampilkan teknik pedangnya. Oleh karena itu, dia hanya bisa mengandalkan pedang bintang tiga bulan miring untuk memblokir serangan yang datang. Dia percaya bahwa dengan level pedang bintang tiga bulan miring, bahkan jika serangan lawan kuat, itu akan mampu memblokirnya. Tekanan cahaya pelangi putih menyelimuti sebagian ruang, dan dampak kuat menyapu beberapa mil di sekitarnya. Ruang di depan Luoping telah sepenuhnya berubah menjadi zona cahaya putih. Hanya permukaan tombak iblis yang masih terjalin dengan ki iblis yang padat. DENTANG BUS 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 Setelah suara tumbukan, terdengar suara gesekan terus-menerus. Itu adalah hasil dari tabrakan antara ujung tombak iblis putih dan tubuh pedang bintang tiga bulan miring. Kedua senjata itu saling menempel erat, dan pada titik kontak, lapisan gelombang udara spasial muncul, terus menyebar ke segala arah. Itu adalah kekuatan dahsyat yang dihasilkan oleh benturan kedua senjata tersebut. Luoping memegang pedang bintang tiga bulan miring di tangannya, dan tubuhnya mundur tak terkendali. Kekuatan serangan tombak iblis putih itu terlalu dahsyat. Bahkan jika dia menggunakan seluruh kekuatan di tubuhnya, masih sulit baginya untuk memblokir dampak kuat tersebut. Tubuhnya terus mundur sejauh beberapa mil, dan baru pada saat itulah dia akhirnya membubarkan dampak kuatnya. Saat dia hendak mengedarkan kekuatannya untuk mengusir tombak iblis putih, aura yang sangat berbahaya muncul di belakangnya. Dia tidak punya waktu untuk berpikir, dan segera mengaktifkan semua pertahanannya ke kondisi terkuat. Kekuatan ilahi lima elemen bawaan diaktifkan, dan permukaan tubuhnya muncul bergantian antara cahaya ilahi tubuh spiritual merah dan biru. Seni ilahi sandaluo diaktifkan secara ekstrim, dan kekuatan tubuhnya, yang telah dikembangkan hingga tingkat ketujuh, sebanding dengan senjata spiritual. Dia terus-menerus melepaskan lebih dari sepuluh lapisan batas pelindung. Alasan kenapa pertahanannya begitu ketat adalah karena aura berbahaya membuatnya mencium ancaman kematian. Ini jelas bukan metode yang sederhana. Saat Luoping selesai mempersiapkan pertahanannya, lima pancaran cahaya iblis yang kuat turun dari langit, menutup ruang di sekitarnya. Setiap pancaran cahaya setebal sepuluh kaki, dan mengandung yuan iblis yang kuat serta kekuatan yang membatasi. Sinar cahaya menyatu di tubuh Luoping, dan saat mereka mendekat, perlahan-lahan menyusut. Ketika mereka mencapai tubuh Luoping, mereka menyusut hingga berukuran sepuluh kaki. Namun, kekuatan pancaran cahaya menjadi lebih besar. Pada saat ini, Luoping akhirnya melihat penampakan sebenarnya dari pancaran cahaya tersebut. Ternyata itu adalah lima jari di telapak tangan. Pada saat ini, telapak tangan tergantung di atas kepalanya, dan kelima jarinya dengan cepat mengepal, mencoba menghancurkan tubuhnya. Wajah Luoping berubah menjadi galak, dan pedang bulan sabit tristar di tangannya tiba-tiba melepaskan kekuatan yang kuat, mengguncang tombak iblis putih itu. Kemudian, seluruh tubuhnya bersinar dengan sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya. Lima cakar iblis mengepal pada saat yang sama, dan kekuatan penghancur yang kuat bekerja pada tubuh Luoping, menyebabkan dia merasakan sakit yang luar biasa meskipun tubuhnya kuat. Lebih dari sepuluh lapisan batas pelindung hancur dalam sekejap. Untungnya, pertahanan cahaya api ilahi dan cahaya air ilahi cukup kuat untuk dilawan untuk sementara. Namun, karena kekuatan cakar iblis terlalu ganas, sangat sulit bagi kedua cahaya ilahi untuk menolaknya. Saat ini, total 365 sinar cahaya keluar dari tubuh Luoping. Kecepatan sinar cahaya ini sungguh mencengangkan. Begitu mereka menembak, mereka langsung berubah menjadi berbagai gerakan. Itu adalah keterampilan misterius fantasi ekstrim Luoping. Di bawah serangan dahsyat dari gerakan ini, cakar iblis di sekitarnya berkedip-kedip, dan sepertinya terpengaruh. Saat ini, sebuah suara datang dari kehampaan di atas. Huh, pertahananmu tidak buruk, tapi kamu ingin menghancurkan cakar iblis cahaya jahat milikku. Itu hanya angan-angan saja, terimalah kematianmu dengan patuh, dekatlah denganku. Suara roh jahat itu sedingin es dan kejam, dan jelas terdengar di telinga Luoping. Saat suara itu jatuh, cakar iblis roh jahat itu sekali lagi mengepal. Cakar iblis melepaskan aura iblis yang kuat, yang merusak tubuh roh cahaya ilahi Luoping. Ingin membunuhku, kamu tidak memenuhi syarat, lalu aku akan membiarkanmu melihat apakah aku hanya angan-angan atau tidak. Tidak ada kepanikan dalam suara Luoping. Sebaliknya, ia penuh percaya diri. Hal ini membuat roh jahat itu sedikit terkejut, tetapi roh jahat itu tidak mengindahkan kata-kata Luoping. Ini karena dia sangat paham tentang kekuatan cakar iblis cahaya jahat. Ini adalah keterampilan bela diri peringkat delapan yang dia kembangkan. Kekuatan yang ditampilkan cukup untuk memungkinkan dia bertarung melawan-lawan dengan level yang lebih tinggi. Jika bukan karena Luoping memiliki senjata roh peringkat sembilan di tangannya, dia tidak akan menggunakan keterampilan bela diri yang begitu kuat untuk menghadapi lawan dari tahap roh primordial. Sekarang Luoping tidak dapat bergerak di bawah cakar iblisnya, dia bahkan tidak memiliki kemampuan untuk menggunakan senjata roh peringkat sembilan. Roh jahat itu tidak percaya bahwa Luoping dapat menggunakan cara apapun untuk menghadapi keterampilan bela diri peringkat delapannya. Luoping baru saja mengucapkan kata-kata itu ketika seberkas cahaya keluar dari 365 titik akupuntur wawasan di tubuhnya. Namun kali ini, berkas cahayanya berwarna putih. Selain itu, mereka mengandung panas yang hebat dan kekuatan pembakaran. Sinar cahaya ini juga berubah menjadi gerakan yang tak terhitung jumlahnya dan menyerang cakar iblis roh jahat. Kali ini, di bawah serangan gerakan Luoping, cakar iblis itu menyusut dengan cepat. Kecepatannya sangat cepat sehingga roh jahat itu terkejut. Bahkan Luoping sendiri sangat terkejut. Ini, ini, api mayat pemusnahan. Bagaimana Anda bisa menggunakan api unik dari Coarse Flame Evil Spirit? Bukankah roh jahat mayat api sudah mati? Bagaimana ras manusia kecil seperti mu bisa mempelajarinya? Mungkinkah? Tidak mungkin? Sangat tidak mungkin. Cepat beritahu saya, bagaimana Anda mempelajari Annihilation Coarse Flame? Suara roh jahat itu dipenuhi rasa tidak percaya karena setiap gerakan teknik misterius ilusi ekstrim Luoping mengandung api mayat penghancuran. Ini adalah api unik dari sekter roh jahat api mayat dari iblis. Karena roh jahat api mayat telah mati, roh jahat tersebut tidak mengerti bagaimana umat manusia kecil dapat menggunakan api ini. Roh jahat itu sangat akrab dengan kekuatan api penghancuran mayat. Melihat cakar iblisnya berangsur-angsur menyusut di bawah nyala api, hati roh jahat menjadi agak ketakutan. Meskipun api mayat pemusnahan Luoping sangat lemah dibandingkan dengan roh jahat api mayat, api mayat itu masih sangat kuat. Bahkan jika cakar iblis roh jahat itu mengandung aura iblis yang kuat, ia tetap tidak bisa menahan pembakaran api mayat. 472. Luoping memanfaatkan kesempatan itu dan melepaskan diri dari belenggu iblis. Dia segera mengangkat pedang tristar bulan miring, menuangkan kekuatan batin sejati ke dalamnya, dan tiba-tiba menusukkannya ke atas kepalanya. Pedang Luoping yang ditusukkan dengan seluruh kekuatannya meletus dengan kekuatan yang dapat menghancurkan langit dan bumi. Ia melepaskan pedang ki yang tak terhentikan yang memenuhi langit, secara paksa memukul mundur cakar iblis-iblis dan memulihkan ruang di sekitarnya menjadi normal. Perubahan ini hanya terjadi dalam sekejap. Setan itu segera bereaksi. Ia mendengus dingin dan menekan cakar iblisnya lagi. Terlebih lagi, kekuatan cakar iblis meningkat pesat. Kali ini, tubuh Luoping ditekan dengan cepat. Tubuh spiritual Luoping juga tersebar karena dampak kekuatan ini. Dia hanya bisa mengandalkan kekuatan tubuh kedagingannya untuk melawan kekuatan yang tersisa. Dalam waktu singkat, retakan muncul di sekujur tubuhnya. Terlebih lagi, ki iblis di cakar iblis langsung menyerang tubuh Luoping, menghancurkan meridian dan organ dalamnya. Untungnya, sutra hati Brightmater Luoping secara otomatis dapat melindungi tubuhnya dan menyembuhkan luka-lukanya. Kalau tidak, kali ini dia akan terluka parah. Di garis depan aliansi, banyak ahli melihat sosok Luoping yang jatuh dengan ekspresi khawatir. Mereka terutama khawatir tentang formasi tersebut. Lagi pula, iblis itu muncul terlalu tiba-tiba. Pada saat mereka menemukannya, iblis dan Luoping sudah terlibat dalam pertempuran sengit. Sekarang situasi formasi masih belum jelas, anggota aliansi tentu saja tidak ingin terjadi apa-apa pada Luoping. Melihat Luoping kalah, banyak ahli yang mengusulkan untuk mengirimkan bala bantuan, namun ada juga yang menentangnya. Kita tidak bisa terburu-buru mengirim bala bantuan sekarang. Lagi pula, ada banyak ahli dari sekte iblis yang memperhatikan situasi mereka. Begitu kita mengirim bala bantuan, mereka pasti akan mencegat kita, dan pertempuran tidak bisa dihindari. Kultivasi iblis itu sangat kuat. Selama kita tidak mengirim bala bantuan, sekte iblis tidak akan melakukan apapun. Terlebih lagi, jika pertempuran kita mempengaruhi rencana awal, itu akan merepotkan. Seorang tetua dari Istana Tru yang berkata kepada orang banyak. Dia tidak setuju untuk mendukung Luoping, lagi pula, begitu mereka mengambil tindakan, itu pasti akan menyebabkan sekte iblis bergabung. Jika kedua belah pihak bertarung di sini dan menghancurkan formasi arai yang diatur dalam kehampaan, maka konsekuensinya adalah serius. Tetapi Lao Dao Yowu berada dalam bahaya besar sekarang. Kita tidak bisa hanya berdiam diri dan tidak melakukan apapun. Dia adalah tokoh kunci dalam rencana ini, dan dia juga adalah master monster dari klan monster. Jika terjadi sesuatu padanya, bagaimana kita akan pergi untuk menjelaskannya? Seorang tetua dari sekte kelas 2 berkata dengan cemas. Dia khawatir jika Luoping terbunuh, itu akan mempengaruhi rencana mereka. Terlebih lagi, jika Raja Iblis Rubah Surgawi marah dengan kejadian ini, itu akan sangat buruk bagi mereka. Semua orang sangat takut dengan kekuatan Raja Iblis Rubah Surgawi, jadi tetua ini tidak mau menanggung kemarahan Raja Iblis. Jangan khawatir, meskipun Luoping berada dalam posisi yang kurang menguntungkan dan mungkin terluka parah, tidak mungkin untuk mengatakan bahwa nyawanya dalam bahaya. Kalian semua tahu rekor pertempuran sebelumnya. Dia mampu membunuh seorang ahli pada tahap awal alam kehidupan Surgawi. Meskipun Iblis ini berada pada tahap akhir alam kehidupan Surgawi, tampaknya ia baru saja maju. Nyawa Luoping tidak akan dalam bahaya. Tetua dari istana yang sejati juga merupakan seorang ahli di tahap akhir alam kehidupan Surgawi. Dia hanya tinggal selangkah lagi untuk maju ke panggung Dongsu. Secara alami, dia dapat melihat bahwa Iblis yang bertarung dengan Luoping berada pada tahap akhir dari alam kehidupan Surgawi. Dia percaya bahwa dengan kemampuan Luoping, tidak akan ada masalah dalam mempertahankan hidupnya. Setelah semua orang mendengar ini, mereka juga memikirkan kekuatan bertarung Luoping, jadi mereka merasa sedikit lega. Namun, mereka masih memusatkan perhatian pada kehampaan yang jauh, memperhatikan situasi pertempuran. Tubuh Luoping terjatuh dengan cepat. Tubuhnya mengalami banyak kerusakan. Selain itu, cakar Iblis itu menekan dari atas. Begitu dia jatuh ke tanah, dia pasti akan ditampar ke tanah oleh cakar Iblis. Meskipun Luoping memiliki banyak cara untuk memastikan bahwa dia tidak akan mati, dia tidak mau menderita penghinaan seperti itu. Dia harus menyingkirkan krisis ini secepat mungkin. Tepat ketika dia memikirkan cara untuk menghadapinya, dia tiba-tiba menerima pesan dari Ibu Si, Yilan, yang mengatakan bahwa beberapa formasi terakhir telah diatur. Setelah menerima pesan tersebut, Luoping tidak berniat untuk terus terjerat, jadi dia melepaskan kekuatan Divine Sense-nya dan menunjukkan kekuatan konvergensi ruang yang baru dipahami. Setelah mengumpulkan aliran udara luar angkasa di atas, dia memindahkannya beberapa mil jauhnya. Karena kekuatan cakar Iblis ada di aliran udara luar angkasa, setelah perpindahan Luoping, tekanan pada Luoping menghilang seketika. Ketika Iblis menemukan kelainan tersebut, cakar Iblis itu berakselerasi dan menekan, berniat untuk mengerahkan kekuatannya lagi. Namun, saat ini, Luoping telah melarikan diri dengan bantuan Dazzling Shadow Heaven Ascending Steps. Aku tidak akan bermain denganmu lagi. Selamat tinggal. Suara Luoping berangsur-angsur menghilang, terbang ke arah garis pertempuran aliansi. Melihat ini, Iblis itu ingin mengejarnya, tetapi setelah berpikir sejenak, dia hanya bisa menyerah. Setelah menarik serangannya, wajahnya menunjukkan ekspresi penyesalan dan kengganan. Alat spiritual kelas 9 yang seharusnya mudah didapat ternyata tidak didapat setelah sekian lama. Hal ini membuatnya sangat marah. Namun, setelah beberapa saat, dia sepertinya memikirkan sesuatu dan segera melepaskan rasa Iblisnya untuk menyelidikinya. Setelah penyelidikan ini, dia memahami semuanya sekaligus. Melihat ke arah kiri Luoping, dia berkata dengan ragu, bocah ras manusia ini tidak ragu-ragu untuk terluka parah demi melindungi yang lain. Skema macam apa yang mereka mainkan? Setan itu tidak menemukan sosok ibu si Yilan, dan kegelisahan yang kuat melonjak di hatinya. Namun, dia tidak dapat memahami tujuan pihak lain, jadi dia hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berbalik untuk kembali ke garis pertempuran sekte Iblis. Tepat setelah Iblis itu kembali, sosok yang tak terhitung jumlahnya muncul di langit, segera menarik perhatian semua orang di kedua sisi garis pertempuran, dengan tegas mengalihkan pandangan mereka. Luoping dan ibu si Yilan telah kembali ke garis pertempuran aliansi. Meskipun Luoping terluka, itu bukanlah masalah besar. Seperti orang lain, dia menunggu momen ini tiba. Melihat para ahli yang memikat binatang Iblis muncul satu demi satu dan mendekati posisi formasi sesuai dengan rencana awal, semua orang di garis pertempuran aliansi menahan nafas dan memperhatikan dengan cermat, berharap semuanya akan berjalan lancar. Lebih dari 50 ahli aliansi bertempur dan mundur bersama monster Iblis mereka masing-masing. Mereka benar-benar pindah ke tengah-tengah dua garis pertempuran pada saat yang sama, yang segera menarik perhatian para ahli di garis pertempuran sekte Iblis. Di garis pertempuran sekte Iblis, banyak ahli menyadari ada sesuatu yang salah. Di antara mereka, Iblis yang baru saja kembali adalah yang paling jelas. Memikirkan situasi barusan, dia tiba-tiba merasakan firasat buruk di hatinya. Sepertinya ada yang salah. Pembudidaya ras manusia, meskipun mereka tidak bisa mengalahkan monster Iblis kita, mereka tidak boleh dikalahkan pada saat yang sama. Mengapa hal ini sepertinya sudah dibicarakan sebelumnya? Setan itu menebak dalam hatinya. Saat dia hendak menjelaskan masalah ini kepada sekte Iblis lainnya, dia melihat bahwa para ahli di garis pertempuran aliansi semuanya berhenti dan tidak terus mundur. Sebaliknya, mereka berdiri berjajar di kehampaan, menghadapi binatang Iblis. Pada saat ini, sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di kehampaan. Satu demi satu, batas formasi muncul di tengah-tengah dua garis pertempuran. Jumlahnya lebih dari lima puluh, dan setiap batas menjebak para ahli aliansi dan binatang Iblis di dalamnya. Pada saat ini, Iblis itu akhirnya mengerti bahwa mereka berdua bersembunyi di kehampaan untuk mengatur formasi. Sekarang begitu banyak formasi muncul sekaligus, bahkan jika mereka ingin menghentikan dan menghancurkannya, sudah terlambat. Apalagi mereka tidak mengetahui kekuatan sebenarnya dari formasi tersebut, sehingga mereka tidak berani bertindak gegabuh. Semua formasi diaktifkan pada saat yang sama, dan prosesnya sangat lancar. Pada saat ini, para ahli aliansi tidak lagi terus berurusan dengan binatang Iblis, tetapi berbalik dan meninggalkan batas formasi. Binatang Iblis ingin mengejar mereka, tetapi batas formasi segera melepaskan lapisan cahaya, menghalangi mereka. Tidak peduli seberapa keras mereka berusaha, mereka tidak dapat mendobrak batasan. Para ahli dari aliansi telah menyuntikkan kekuatan batin sejati mereka ke dalam alat formasi di mata formasi sebelum ini, sehingga mereka dapat secara akurat menemukan posisi mata formasi tanpa terhalang oleh formasi. Setelah mereka meninggalkan batas formasi, mereka secara bersamaan melepaskan sinar kekuatan batin sejati ke dalam mata formasi. Kemudian, mereka segera meninggalkan sekitar formasi dan kembali ke garis pertempuran aliansi. Setelah mereka menyuntikkan kekuatan batin sejati mereka ke dalam mata formasi, formasi ini tiba-tiba meledak dengan cahaya hijau yang kuat. Lampu hijau melesat langsung ke langit, membentuk deretan pilar cahaya yang menyilaukan. Saat pilar cahaya ini muncul, langit yang semula cerah tiba-tiba menjadi suram. Awan gelap melayang, dan langit gelap. Di langit, kilat perlahan muncul. Pada awalnya, petirnya lemah, dan lengan kurusnya tampak seperti ikan kecil yang berenang di langit. Setelah beberapa saat, sambaran petir kecil ini berangsur-angsur menjadi tebal dan ganas, dan meledak dengan suara, kaca, kaca, yang dapat terdengar dengan jelas oleh dua garis pertempuran di tanah. Semakin banyak awan gelap berkumpul, dan langit menjadi semakin gelap. Itu seperti adegan ketika seorang kultifator sedang mengalami kesengsaraan. Tekanan yang kuat dan menakutkan menyelimuti hati setiap orang, membuat mereka sulit bernapas. Petir ini dengan cepat jatuh di sepanjang pilar cahaya ke dalam formasi. Pertama, mereka menyebar di atas batas formasi, dan setelah batas formasi langsung terbungkus oleh kekuatan petir, mereka jatuh ke dalam formasi. Binatang iblis, yang dengan ganas menyerang formasi, merasakan kekuatan dan kekuatan petir, dan ketakutan yang kuat muncul di dalam diri mereka. Dalam menghadapi serangan petir yang begitu dahsyat, meskipun tubuh mereka kuat, akan sulit untuk menahannya. Terlebih lagi, petir yang jatuh dari langit sebenarnya adalah petir berwarna hijau. Ini adalah jenis petir yang bisa membuat ahli panggung Dongsu sangat takut. Bisa dibayangkan betapa kuatnya itu. Secara umum, ketika ahli tahap akhir Dongsu mengalami kesengsaraan, petir dalam kesengsaraan tersebut adalah petir hijau. 473. Lebih dari 50 susunan secara bertahap diisi dengan kekuatan guntur dan kilat. Ada kilat, ular api, dan kilat hijau di mana-mana. Binatang iblis dalam barisan meraung dan menampilkan segala macam teknik magis, mencoba melawan kekuatan guntur dan kilat serta mematahkan pengepungan barisan. Namun, susunan ini adalah arah pemusnahan dunia guntur tingkat 8. Bagaimana binatang iblis ini bisa menghancurkannya dengan mudah. Ditambah dengan petir hijau yang cukup untuk mengancam ahli panggung Dongsu, kekuatan arahnya bahkan lebih tinggi. Tubuh binatang iblis secara bertahap terbungkus dalam guntur dan kilat. Dari luar, samar-samar orang hanya bisa melihat bayangan bergerak. Tidak mungkin melihat situasi di dalam dengan jelas. Faktanya, semua orang tidak perlu melihat untuk mengetahui nasib binatang iblis itu. Pada saat ini, para ahli dari aliansi mengungkapkan senyuman kemenangan. Kali ini, mereka sangat beruntung bisa menyelesaikan rencananya dengan lancar. Setelah binatang iblis dilenyapkan, mereka dapat berkonsentrasi untuk menangani sekte iblis. Semua orang memandang Luoping dan Ibu Si Yilan. Bagaimanapun, tokoh kunci dalam melenyapkan binatang iblis kali ini tetaplah mereka. Keduanya bisa dikatakan berkontribusi besar. Ini benar-benar berkat dua master iblis. Kali ini, kami berhasil melenyapkan binatang iblis. Kami tidak hanya menyelesaikan masalah pertempuran, kami juga mencegah front aliansi kehilangan ahli dengan sia-sia. Kami harus berterima kasih kamu dengan benar. Tetua istana Tru yang sangat senang. Dia tersenyum dan berkata pada Luoping dan Ibu Si Yilan. Yang lain juga mengangguk setuju. Inilah yang harus kita lakukan. Selama kita bisa mengusir sekte iblis, kita akan melakukan yang terbaik. Luoping membuka mulutnya untuk menjawab. Sikapnya yang tidak merendahkan atau sombong membuat semua orang sangat mengaguminya. Ketenangan dan kemantapannya membuat para senior, yang telah berkultivasi selama bertahun-tahun ini merasa malu dengan inferioritas mereka. Front aliansi sangat bersemangat, sementara front sekte iblis berada dalam kabut. Mereka hanya bisa menyaksikan tanpa daya ketika binatang iblis itu berjuang tanpa daya di dalam barisan. Mereka tidak berani melangkah maju untuk menyelamatkan mereka karena kekuatan susunannya membuat mereka mundur. Kekuatan petir bisa dikatakan sebagai musuh sekte iblis, belum lagi petir hijau yang kuat. Para ahli sekte iblis ini tidak memiliki tubuh kuat dan kemampuan ilahi seperti binatang iblis, sehingga mereka tidak berani mendekati formasi. Dengan berat hati, para ahli sekte iblis melampiaskan seluruh kemarahan mereka pada anggota garis depan aliansi. Mereka semua melihat ke arah garis depan aliansi dengan niat membunuh. Mereka ingin bergegas dan melawan para ahli di garis depan aliansi sampai mati. Namun karena tidak mendapat perintah dari atasan, mereka tidak berani bertindak atas kemauan sendiri. Mereka hanya bisa menahan amarah mereka untuk saat ini. Saat ini, beberapa sosok muncul di langit yang jauh. Masing-masing dari mereka berdiri dalam kehampaan di depan dua garis pertempuran. Semuanya melihat posisi arai. Iblis Kyubi memimpin sekelompok iblis jahat untuk melihat situasi di barisan. Dia kemudian mengalihkan pandangannya ke sisi berlawanan dan berkata sambil tersenyum sinis, saya benar-benar tidak menyangka umat manusia begitu licik. Di permukaan, Anda mengirimkan sejumlah besar ahli untuk melawan kami, tetapi diam-diam mengatur menyusun barisan di sini untuk memikat binatang iblis kita ke jalan buntu. Betapa liciknya. Orang tua yang hua, tampaknya garis depan aliansi hanya bisa mempermainkan. Jika Anda memiliki kemampuan, maka lawan kami dengan adil. Mari kita lihat milik siapa wilayah domain budidaya. Iblis Kyubi mengkritik garis depan aliansi dengan jijik. Menurutnya, tindakan aliansi yang secara diam-diam menyiapkan susunan untuk memikat binatang iblis adalah murni pengkhianatan dan licik. Haha, tidak perlu berbicara tentang keadilan dan kejujuran ketika bertarung melawan sekte iblis. Bukankah kamu sangat licik ketika menggunakan binatang iblis sebagai perisai daging? Kita sama saja. Iblis Kyubi, kamu selalu ingin merebut wilayah domain budidaya, tapi kapan kamu berhasil? Kali ini, kamu masih akan dibawa kembali ke dunia spasialmu sendiri. Jika kamu tahu apa yang baik untukmu, maka kembalilah sesegera mungkin. Kalau tidak, biarkan kami memukulmu kembali. Raja sejati yang hua sama sekali tidak lemah. Dia juga membalas tanpa sedikitpun kesopanan. Sekarang binatang iblis telah dilenyapkan, bahkan jika mereka bertarung dengan adil, mereka tidak perlu lagi khawatir. Dengan kekuatan garis depan aliansi, dia sangat yakin bahwa mereka dapat memaksa sekte iblis kembali ke laut. Ketika iblis Kyubi mendengar perkataan Raja Sejati Yang Hua, dia hanya tersenyum menghina. Dia tidak menganggap serius ancaman Raja Sejati Yang Hua karena kali ini, dia cukup yakin bahwa sekte iblis akan menduduki domain budidaya. Keyakinan ini datang dari ketiga leluhur iblis. Pada saat ini, kekuatan guntur dan kilat di lebih dari 50 susunan telah mencapai kondisi jenuh. Dari luar, tampak seperti bola petir yang besar. Itu dipenuhi dengan kekuatan guntur dan kilat, yang membuat orang merasa terkejut. Jelas sekali bahwa binatang iblis dalam susunan semuanya telah dilenyapkan oleh kekuatan guntur dan kilat. Ada lebih dari 50 binatang iblis yang kekuatan tempurnya berada di atas tahap akhir alam kehidupan surgawi. Ini merupakan ancaman besar bagi lini depan aliansi. Sekarang, mereka akhirnya tersingkir. Adapun sekte iblis, mereka telah kehilangan penghalang pelindung yang penting. Dapat juga dikatakan bahwa mereka sangat membantu. Apa yang membuat iblis Kyubi tidak dapat menerimanya adalah bahwa bahkan dua Raja Gorilla berserk alam dongsu tahap akhir yang paling diandalkan telah dieliminasi oleh para ahli di garis depan aliansi. Penjinakan Raja Gorilla berserk sangat merugikan sekte iblis. Mereka berharap hal itu akan memberikan efek yang tidak terduga dalam pertempuran ini. Namun, dua Raja Gorilla berserk sebelumnya dikirim ke pertempuran sebelumnya oleh iblis jahat api mayat dan mati dengan sangat aneh. Itu sudah merupakan kerugian besar. Siapa sangka pada saat ini, di saat yang sama ketika sekelompok binatang ajaib terbunuh, dua Raja Gorilla berserk yang tersisa juga dimusnahkan. Hal ini membuat segala cara yang awalnya disiapkan oleh iblis besar sembilan cuti menghilang begitu saja. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Beberapa iblis besar dari ras iblis juga berkompetisi di tempat terbuka dan gelap. Mereka semua ingin menjadi penguasa sejati ras iblis. Kali ini, Raja Wor adalah ujian terbaik bagi mereka. Setelah ketiga leluhur iblis Wuxiang mengalahkan ahli alam Daceng di garis depan aliansi, tidak akan ada hambatan bagi sekte iblis untuk menduduki domain budidaya. Pada saat itu, ketiga leluhur iblis pasti akan memilih salah satu dari delapan iblis besar untuk menjadi penguasa. Kriteria seleksi tentu saja merupakan rekor pertempuran dari delapan iblis besar. Jika tim iblis Kyubi menderita terlalu banyak kekalahan, akan sangat sulit baginya untuk dipilih oleh leluhur iblis. Ini tidak bisa diterima olehnya. Jika dia bisa mengendalikan seluruh sekte iblis, statusnya tidak hanya akan lebih tinggi dari iblis besar lainnya, tapi dia juga akan bisa menerima bimbingan dari tiga leluhur iblis Wuxiang. Ini akan sangat membantu untuk meningkatkan kekuatannya. Dia juga akan lebih percaya diri dalam proses melewati kesengsaraan selanjutnya. Iblis Kyubi tidak akan pernah membiarkan dirinya ditindas oleh iblis besar lainnya. Namun, sekarang dia telah kehilangan sejumlah besar binatang iblis, ini sudah merupakan kerugian yang sangat serius. Dia percaya bahwa kekalahannya lebih serius daripada iblis besar lainnya. Oleh karena itu, dia harus menggunakan metode lain untuk mengganti kerugian tersebut. Metode lainnya adalah melenyapkan anggota garis depan aliansi sebanyak mungkin. Selama hasil akhirnya paling cemerlang, maka kekalahan sebelumnya akan sepadan. Saat iblis Kyubi hendak memerintahkan tim sekte iblis untuk menyerang garis depan aliansi, perubahan tak terduga tiba-tiba terjadi pada posisi formasi di depannya. Hal ini menyebabkan ekspresinya berubah, dan seluruh tubuhnya segera melepaskan ki iblis yang mengepul. Kekuatan iblis yang mengerikan mengguncang cakrawala. Sinar cahaya iblis terbang keluar dari posisi iblis Kyubi dan mendarat di atas garis depan sekte iblis. Kemudian, cahaya iblis menyala dan berubah menjadi tongkat sihir hijau. Bagian atas tongkat sihir terbelah, bertatahkan sembilan kepala jahat. Kepalanya menghadap keluar, membentuk-bentuk melingkar. Tongkat sihir hijau ini adalah senjata terkuat iblis Kyubi. Itu disebut, tongkat sihir berkepala sembilan. Ketika tongkat sihir berkepala sembilan muncul, ia segera melepaskan lapisan cahaya hijau yang menyebar ke ruang sekitarnya, membentuk lapisan penghalang pertahanan yang tebal. Pada saat ini, sembilan iblis besar juga telah mengeluarkan senjatanya. Satu demi satu, mereka mengendalikan senjata-senjata ini untuk digantung di kehampaan di atas dan melepaskan penghalang pertahanan. Mereka tampak seperti sedang menghadapi musuh besar. Para ahli sekte iblis yang tersisa juga meluncurkan penghalang pertahanan dengan ekspresi ketakutan. Mereka dengan cepat mundur ke belakang, tapi bagaimanapun juga, jumlahnya terlalu banyak. Ketika mereka mundur, terjadi kekacauan yang membuat mereka sulit untuk pergi untuk sementara waktu. Di udara, bola api dan kilat menyerbu, menyelimuti seluruh garis depan sekte iblis. Sebagian dari petir dan api jatuh pada penghalang pertahanan iblis Kyubi dan senjata sembilan iblis besar dan diblokir, tetapi lebih banyak lagi yang jatuh pada tim sekte iblis. Karena garis depan sekte iblis sangat luas, bahkan jika iblis Kyubi dan yang lainnya melepaskan penghalang pertahanan dengan bantuan senjata mereka, itu tidak cukup untuk melindungi seluruh sekte iblis. Di bawah serangan petir dan api, tim sekte iblis menjadi semakin kacau. Sekte iblis dengan budidaya rendah tidak memiliki kemampuan untuk melawan dan segera hancur berkeping-keping. Hanya sekte iblis dengan tahap budidaya inti iblis ke atas yang hampir tidak bisa menahan petir dan api. Namun, mereka juga berada dalam situasi yang sangat sulit. Bagaimanapun, petir dan api adalah musuh mereka. Hanya sekte iblis di bawah penghalang pertahanan yang bisa menjamin keselamatan mereka. Pada saat ini, untuk bertahan hidup, sekte iblis dikejauhan melihat bahwa mereka tidak dapat pergi dan bergegas ke dasar penghalang pertahanan. Segera, sekte iblis ini mulai saling membunuh. Orang-orang di sisi berlawanan dari garis depan aliansi melihat petir hijau di depan mereka melonjak melalui celah formasi di depan mereka, berubah menjadi api dan kilat yang tak terhitung jumlahnya, dan terus-menerus jatuh di garis depan sekte iblis. Masing-masing dari mereka mengungkapkan ekspresi terkejut. Tentu saja mereka tidak menyangka perubahan seperti itu akan terjadi. Semua orang memandang Luoping, Ibu Si, dan Yilan dan menemukan bahwa mereka berdua tampak normal dan tenang. Mereka semua mengerti bahwa ini pastilah mahakarya mereka. Meski agak terkejut, cara mereka berdua melakukannya sungguh membuat mereka bahagia. Kilatan petir dan nyala api ini cukup untuk membunuh dan melukai pasukan ras iblis yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun tidak ada lagi sambaran petir yang jatuh dari langit, sambaran petir dalam formasi susunan sudah cukup untuk menyerang selama beberapa waktu. Mereka awalnya berpikir bahwa mereka hanya membunuh binatang iblis, tapi sekarang mereka benar-benar mendapatkan hasil tambahan. Hal ini bisa dikatakan sangat memuaskan bagi para anggota lini depan aliansi. Pada saat ini, mereka semakin percaya diri dalam memukul mundur dan bahkan melenyapkan sekte iblis. Saya memperkirakan setelah gelombang serangan ini, tim sekte iblis setidaknya akan kehilangan 20-30 persen anggotanya. Ini sangat luar biasa. Bermanfaat bagi kami. 474. Luoping dan Ibu Si Yilan tidak memberitahu semua orang bahwa formasi penghancuran dunia petir akan mengalihkan perhatiannya ke sekte iblis setelah membunuh binatang iblis. Itu sebabnya semua orang di aliansi sangat terkejut. Mendengar kata-kata yang huatuan sejati, Luoping berkata, Ini adalah rencana yang saya dan murid saya buat setelah menyederhanakan formasi. Saat kami menyiapkan formasi, kami meninggalkan gerbang rasa sakit di atas setiap formasi. Setelah energi petir dalam formasi mencapai keadaan jenuh, gerbang nyeri akan terbuka secara otomatis dan energi petir akan dilepaskan di sepanjang gerbang nyeri. Karena belum diuji dan kami tidak tahu apakah ini akan berhasil, kami tidak memberitahu semua orang agar tidak mengecewakan semua orang. Sekarang sepertinya rencana ini sangat berhasil. Bisa dikatakan ini adalah hal yang menyenangkan. Kejutan, seperti yang dikatakan senior, petir dan api ini cukup untuk membunuh 20-30 persen sekte iblis. Haha, ini benar-benar tidak terduga. Tampaknya iblis Kyubi dan yang lainnya cukup marah. Lihat sekte iblis itu, mereka sudah mulai saling membunuh. Ini menyelamatkan kita dari kesulitan dalam mengambil tindakan. Master Daois Kongchan dari sekte Jade Cicada akhirnya menghilangkan kesuramannya dan berkata sambil tertawa. Semua orang juga melihat situasi sekte iblis dan merasa sangat lega. Semuanya, besiaplah. Setelah petir dan api ini padam, kita akan membunuh dan memusnahkan sekte iblis ini. Raja Iblis Rubah Surgawi, Daois Baolun, saat ini, kita tidak perlu berbicara tentang moralitas. Kami bertiga akan bergabung untuk mengepung iblis Kyubi dan mencoba membunuhnya. Yang Hua, Tuhan Sejati, menginstruksikan semua orang. Kemudian, dia memberikan saran kepada Daois Baolun dan Daois-Daois Baolun. Bagaimanapun, meskipun budidaya sembilan iblis besar pengabayan mirip dengannya, kekuatannya jauh lebih kuat daripada miliknya. Hanya dengan menggabungkan kekuatan mereka bertiga mereka dapat melenyapkannya dengan aman. Lagipula, sebagai sekte iblis besar, metode bertahan hidup dan melarikan diri iblis Kyubi sangat brilian. Selama mereka bertiga bisa membunuh iblis Kyubi, sekte iblis akan dikalahkan sepenuhnya tanpa pemimpin, dan akan lebih mudah untuk melenyapkan mereka. Tidak masalah. Saya juga ingin merasakan metode sekte setan besar dari setan dan melihat seberapa kuat mereka. Raja Iblis Rubah Surgawi segera menyetujuinya. Dia telah mencoba yang terbaik dan menggunakan segala macam metode untuk membunuh Raja Gorilla Berserk. Meski pertarungannya sangat sengit dan menegangkan, namun hal itu telah membangkitkan semangat juangnya. Sekarang, dia masih ingin melanjutkan pertarungan. Daois Baolun juga melalui pertempuran yang mendebarkan sebelum dia membunuh Raja Gorilla Berserk. Dia tidak hanya menyerap daging dan darah Raja Gorilla Berserk menggunakan pedang paus yang saleh, dia juga mendapatkan kulit binatang yang lengkap. Dapat dikatakan bahwa dia mendapatkan panen yang bagus. Dia tidak keberatan bergabung untuk menghadapi Iblis Besar, jadi dia berkata, kebetulan kesengsaraan surgawi saya akan segera datang. Mungkin pertempuran dengan setan besar dapat meningkatkan kekuatan saya lagi. Saya sangat senang untuk itu. Lakukan itu. Melihat Raja Iblis Rubah Langit dan Penganut Tau Baolun sama-sama setuju, Raja Sejati Yang Hua tidak mengatakan apapun lagi. Jadi, semua orang melihat Sekte Iblis lagi. Pada saat ini, di garis depan Sekte Iblis, Sekte Iblis di bawah tahap inti sihir telah mulai saling membunuh untuk bersaing memperebutkan pertahanan penghalang. Meski budidaya mereka sangat rendah, sekecil apapun nyamuknya, tetap saja daging. Mereka juga dapat digunakan untuk mengkonsumsi kekuatan tempur tingkat rendah di garis depan aliansi. Apalagi jumlah Sekte Iblis di level ini masih sangat besar. Melihat situasi kacau seperti itu, suasana hati Iblis QB yang awalnya sangat marah meledak sepenuhnya. Dia berteriak ke arah garis depan aliansi, Master Formasi mana yang mengatur formasi ini? Jika Anda punya nyali, menonjoloh dan biarkan saya melihat. Saya juga ingin melihat keberadaan seperti apa Master yang dapat membunuh anggota saya yang tak terhitung jumlahnya. Sekte dan binatang Iblis adalah. Hanya dengan mengandalkan kekuatan formasi, Sekte Iblis menderita begitu banyak kerusakan. Iblis QB telah memasukkan orang yang mengatur formasi ke dalam daftar pembunuhan. Selain itu, Master Iblis C.Y. dari Sekte Iblis telah menghilang secara misterius, jadi dia tidak bisa membiarkan Master Formasi seperti itu ada di garis depan aliansi. Mendengar perkataan Iblis QB, semua orang di garis depan aliansi segera memahami pikirannya. Tentu saja, mereka tidak ingin Luoping mengambil inisiatif untuk menonjol, agar tidak menjadi sasaran semua pembangkit tenaga listrik Sekte Iblis. Namun, sebelum ada yang sempat mengirimkan suaranya, Luoping sudah berdiri dan melihat ke arah Iblis QB di depannya. Dia tampak begitu santai dan acuh-ta'acuh, dan tidak menunjukkan sedikitpun kelemahan karena identitas dan kultifasi lawan. Merupakan kehormatan bagi kami untuk dapat menarik perhatian Iblis QB. Jika Iblis QB menyukainya, kami dapat menggunakan formasi ini untuk menyambut Anda kapan saja. Nada suara Luoping stabil saat dia menjawab dengan tidak tergesa-gesa. Faktanya, dia tidak ingin menonjol dan menghadapi musuh Sekuat Iblis QB. Namun, ketika dia sedang menyiapkan formasi, dia ditemukan oleh Sekte Iblis. Keduanya bertarung sengit dalam kehampaan, dan semua anggota Sekte Iblis lainnya mengetahuinya. Hanya pembangkit tenaga listrik seperti Iblis QB dan Raja Sejati Yang yang bertarung di langit yang tidak mengetahuinya. Bahkan jika dia tidak menonjol, anggota Sekte Iblis akan memberitahu Iblis QB. Karena itu masalahnya, dia sebaiknya mengambil inisiatif untuk mengakuinya. Dengan cara ini, dia bisa menunjukkan keberanian dan sikap ras manusia. Terlebih lagi, situasi saat ini sangat menguntungkan aliansi. Setelah kehilangan dua Raja Gorila berserk, kekuatan tempur kelas atas dari Sekte Iblis jauh lebih lemah daripada aliansi. Bagaimanapun, aliansi telah menerima banyak bantuan asing. Oleh karena itu, Luoping tidak khawatir jika pembangkit tenaga listrik Sekte Iblis menemukannya. Melihat Luoping benar-benar berinisiatif untuk mengakuinya, mata Iblis QB seperti dua sambaran petir yang melintas di kehampaan. Dua serangan kental langsung muncul di depan Luoping. Kecepatannya sangat cepat hingga mengejutkan Luoping. Jika bukan karena sosok yang dengan cepat menghalangi di depannya, dia mungkin tidak akan bisa mengelak. Reaksi Raja Iblis Rubah Surgawi begitu cepat sehingga Luoping bahkan tidak menyadari pergerakan pihak lain. Pihak lain sudah berdiri di depannya. Tubuh Raja Iblis Rubah Surgawi mengeluarkan lapisan cahaya putih yang membentuk dinding pertahanan di depan tubuhnya, menghalangi dua serangan yang dikeluarkan oleh Iblis QB. Bang, bang. Dua suara tabrakan terdengar bersamaan. Tembok pertahanan yang dilepaskan oleh Raja Iblis Rubah Surgawi langsung hancur, dan serangan Iblis QB juga dibubarkan. Kedua belah pihak berimbang dalam konfrontasi tersebut. Setelah Raja Iblis Rubah Surgawi membubarkan serangannya, dia berteriak pada Iblis QB. Iblis besar dari sekte Iblis sebenarnya secara diam-diam menyerang ras manusia yang hanya berada di alam jiwa baru lahir. Jika ini menyebar ke Iblis-Iblis besar lainnya, aku-aku khawatir itu akan menjadi lelucon yang hebat. Raja Iblis Rubah Surgawi juga merupakan pembangkit tenaga listrik yang telah lama berada di posisi teratas. Secara alami, dia tahu tentang pertarungan terbuka dan rahasia antara kekuatan besar. Oleh karena itu, ia langsung melibatkan aksi Iblis QB dengan Great Demon lainnya. Hanya dengan cara ini dia bisa menghentikan Iblis QB melanjutkan serangan diam-diamnya. Benar saja, setelah mendengar perkataan Raja Iblis Rubah Surgawi, wajah Iblis QB menjadi jelas suram. Dia tahu di dalam hatinya bahwa dengan perlindungan pembangkit tenaga listrik lainnya, dia tidak bisa menyerang secara diam-diam dan melukai master formasi ras manusia. Biarpun dia terus menyerang, dia hanya akan menjadi lelucon. Namun, wajah familiarnya tadi membuatnya sulit untuk menahan amarahnya, dan dia tanpa sadar menyerang. Bagaimanapun, wajah ini terkait dengan pembunuhan ketiga bawahannya. Iblis QB telah mempelajari beberapa detail tentang pembunuhan Iblis Jahat Kiongji, Iblis Jahat Darah Gelap, dan Iblis Jahat Api Mayat dari Iblis Jahat Keinginan, termasuk gambar Luoping. Itulah kenapa Iblis QB begitu gelisah sekarang. Di antara tiga Iblis Jahat, Iblis Jahat Kiongji adalah rekan magang junior Iblis QB. Bahkan jika hubungan ini tidak berpengaruh banyak, Iblis QB pasti ingin menyingkirkan Luoping sesegera mungkin setelah kehilangan tiga bawahannya yang kuat. Apa yang tidak dia duga adalah orang yang mengatur formasi dan menyebabkan sekte Iblis menderita kerugian besar adalah orang ini lagi. Orang ini telah berulang kali menggagalkan rencananya. Bagaimana Iblis QB bisa melepaskannya? Oleh karena itu, tidak dapat dihindari bahwa dia akan melancarkan serangan diam-diam. Huh, sedikit roh primordial ras manusia dapat berulang kali merusak rencana klan saya. Tampaknya Anda bukan orang yang sederhana. Terlebih lagi, Anda memiliki pencapaian seperti itu dalam formasi. Anda memang jenius. Saya tidak akan membiarkan orang jenius seperti itu umat manusia untuk hidup di dunia ini. Aku tidak percaya mereka akan bisa melindungimu selamanya. Selama ada kesempatan, kamu akan mati. Semua anggota sekte Iblis, dengarkan. Targetkan orang ini. Mereka yang bisa membunuhnya akan sangat kejam. Dihargai. Meskipun Iblis QB tidak terus menyerang, dia tidak melepaskan Luoping. Dia langsung memerintahkan semua orang di sekte Iblis untuk membunuh Luoping sebagai hadiah. Dengan cara ini, selama masih ada kesempatan, Luoping tidak akan bisa lolos dari kematian. Terima kasih atas kebaikanmu, Iblis QB. Namun, kamu harus menetapkan hadiah yang lebih tinggi karena membunuhku. Jika tidak, itu akan menurunkan statusmu. Menurutku senjata sihir tingkat 8 lebih tepat. Aku yakin ini seharusnya tidak sulit. Untuk Iblis QB, kamu tidak akan menolak, kan? Luoping berjalan keluar dari belakang Raja Iblis Rubah Surgawi. Saat ini, dia yakin Iblis QB tidak akan terus menyerang. Karena pihak lain ingin memerintahkan semua anggota sekte Iblis untuk membunuhnya, dia tentu saja tidak bisa melepaskan Iblis QB begitu saja. Oleh karena itu, dia memberikan hadiah kepada Iblis QB. Senjata sakti tingkat 8 memang tidak menjadi masalah bagi Iblis QB. Namun, tidak ada gunanya menggunakannya sebagai hadiah karena membunuh ras manusia jiwa yang baru lahir. Namun, dia sudah mengatakannya. Bagaimana dia bisa menolak di depan semua anggota sekte Iblis dan aliansi? Haha, bagus sekali. Wah, kamu sangat berani. Kamu benar-benar berani membuat rencana melawan Iblis besar ini. Meskipun hidupmu tidak sebanding dengan senjata sihir tingkat 8, karena aku sudah mengatakannya, tentu saja aku tidak akan mengambilnya kembali. Titik, siapapun yang bisa membunuh orang ini akan diberi hadiah senjata ajaib tingkat 8. Iblis QB sangat marah hingga dia tertawa dan memuji Luoping. Kemudian, dia sekali lagi berkata kepada semua anggota sekte Iblis. Pada saat ini, petir dan api yang dikeluarkan oleh formasi telah berakhir. Anggota sekte Iblis yang tersisa berkumpul kembali. Seperti dugaan Raja Sejati Yang Hua dan yang lainnya, kemahiran seluruh sekte Iblis telah menurun lebih dari 20%. Meskipun sebagian besar dari mereka berada di bawah tahap inti ajaib, masih banyak lagi yang berada di atas tahap inti ajaib. Ini sudah merupakan keuntungan besar. Ketika anggota sekte Iblis mendengar perintah Iblis QB, mereka semua menatap Luoping. Bahkan jika tidak ada hadiah, anggota sekte Iblis ini masih sangat membenci Luoping. Sekarang ada senjata sihir tingkat 8 sebagai godaan, niat membunuh mereka secara alami lebih kuat. 475 Melihat formasi tersebut telah kehilangan fungsi ofensifnya, orang-orang di garis depan aliansi bersiap untuk berperang. Pada saat ini, Raja Sejati Yang Hua dengan lantang berkata, semua orang di garis depan aliansi, bunuh sekte Iblis dengan seluruh kekuatanmu. Mengikuti perintah Raja Sejati Yang Hua, barisan depan aliansi segera bergerak. Saat ini, garis depan telah menyusut dari beberapa juta li menjadi hampir satu juta li. Meski begitu, saat dipindahkan, masih terlihat seperti pita panjang. Semua pembangkit tenaga listrik aliansi terbang ke dalam kehampaan dan menembak menuju posisi garis depan ras Iblis. Mereka baru saja meraih kemenangan besar, sehingga anggota aliansi sangat percaya diri. Masing-masing dari mereka penuh semangat juang dan semangat tinggi. Melihat hal tersebut, Iblis Kyubi pun memberi perintah dan memimpin sekte Iblis untuk menemui mereka. Setelah beberapa bulan berkonfrontasi, kedua belah pihak akhirnya memulai pertempuran terakhir pada saat ini. Siapa yang menang dan siapa yang kalah akan terungkap setelah pertarungan sengit. Hasil dari pertempuran ini akan menentukan hidup dan mati seluruh wilayah barat laut. Jika sekte Iblis menang, mereka akan menduduki seluruh wilayah barat laut dan membunuh semua orang di garis depan aliansi. Karena barisan depan aliansi telah memperoleh kemenangan, mereka secara alami tidak akan membiarkan pihak sekte Iblis pergi. Untuk tujuan mereka masing-masing, kedua belah pihak menampilkan kondisi pertempuran terkuat mereka. Pertempuran di wilayah hampir satu juta lidi mulai sejak lama. Dalam waktu singkat, banyak korban jiwa dan luka-luka. Mayat berserakan di tanah, dan bahkan lebih banyak lagi mayat yang hilang. Mereka seluruhnya berubah menjadi abu. Medan perang dataran rendah pada dasarnya adalah pertempuran antara kedua belah pihak dengan budidaya rendah. Meskipun budidaya mereka rendah, jumlahnya banyak, jadi intensitas pertempurannya luar biasa sengit. Segala jenis senjata melayang bolak-balik di udara, dan jimat yang tak terhitung jumlahnya memancarkan cahaya yang kuat. Selama mereka bisa saling membunuh, kedua belah pihak rela menyerahkan segalanya. Anggota Front Aliansi dengan budidaya rendah sebagian besar berasal dari berbagai sekte di wilayah barat laut. Selama mereka adalah sekte yang bertahan, mereka mengirimkan banyak murid untuk berpartisipasi. Sekte Kongming tentu saja tidak terkecuali. Dalam jarak tertentu di medan perang, ada sosok murid sekte Kongming. Namun, ada beberapa anggota lain yang ikut bergabung dengan mereka. Mereka adalah Feng Yiming dan yang lainnya. Karena pertempuran terakhir sangat berbahaya, Luoping dengan enggan mengizinkan empat orang yang budidayanya telah mencapai tahap yayasan pendirian untuk berpartisipasi dalam pertempuran tersebut. Namun, mereka hanya bisa berada di tepi medan perang. Selain Feng Yiming, ada juga Zan Zhe, Lan Yu, dan Luo Yunjue. Sedangkan untuk kelompok lima orang zengki, Luoping tidak membiarkan mereka muncul. Ini belum waktunya bagi mereka untuk diekspos. Meskipun Feng Yiming dan tiga lainnya memiliki basis budidaya yang lebih rendah, kecakapan pertempuran mereka jauh di atas level yang sama. Terutama Feng Yiming, yang merupakan seorang kultifator pedang, dia dapat dengan mudah membunuh kultifator ras iblis tahap inti iblis manapun. Terlebih lagi, semakin dia bertarung, dia menjadi semakin berani. Dia adalah seorang kultifator pedang yang terlahir untuk membunuh. Ditambah dengan tiga orang lainnya yang sama kuatnya, mereka berempat bekerja sama dan menjaga satu sama lain. Selama sekte iblis mendekati mereka di ruang sekitar mereka, akan sulit bagi mereka untuk bertahan hidup. Pada saat ini, Luoping bertarung sendirian dengan lima iblis tahap kehidupan surgawi awal tanpa jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan. Dihadapkan pada godaan alat sihir langkah ke-8, ditambah dengan kebencian mereka terhadap Luoping, kelima iblis itu juga menjadi sangat gila dalam pertempuran. Namun, mereka menghadapi Luoping yang lebih abnormal, jadi meskipun mereka gila, sulit bagi mereka untuk menang. Luoping hanya menggunakan alat sihir langkah ke-9, pedang bulan sabit tristar, dan dia dapat dengan mudah melawan lima iblis, apalagi cara lainnya. Kelima iblis itu juga takut pada Luoping. Lagi pula, ketika Luoping sedang mengatur susunannya, dia telah menggunakan api penghancuran mayat untuk melawan iblis tahap kehidupan surgawi. Kelima iblis telah melihatnya dengan jelas. Mereka sangat jelas tentang kekuatan api penghancuran mayat, jadi mereka khawatir Luoping akan menggunakannya lagi. Namun, menghadapi lawan seperti itu, Luoping tidak repot-repot menggunakan Corse Flames of Annihilation, karena itu tidak diperlukan. Ketika Luoping memurnikan bayi iblis dari Corse Flames Vien, dia tidak menyangka bahwa bayi iblis itu akan mempertahankan sebagian besar kesadaran Corse Flames Vien. Dia bahkan memahami metode budidaya Corse Flames Vien dan api yang diolah oleh Corse Flames Vien. Setelah beberapa pemahaman, Luoping menemukan bahwa api penghancuran mayat tidak kalah dengan api li selatan dari lima elemen. Selain itu, setelah jangka waktu yang lama dikultifasikan oleh Corse Flames Vien, kekuatan Corse Flames Vien bahkan lebih kuat. Sebelumnya, dia hanya menggunakannya secara mendadak, tapi itu sudah cukup untuk membuat iblis tahap kehidupan surgawi menjadi sangat takut. Apalagi dia bisa dengan mudah menyelesaikan serangan lawan. Hal ini membuat Luoping sangat puas. Namun, lima iblis di depannya tidak perlu menggunakan Corse Flames of Annihilation. Hanya pedang bulan Sabit Ristar saja sudah cukup untuk menghadapinya. Medan perang di langit adalah medan perang para ahli panggung Dongsu. Selain sembilan setan besar, sekte setan juga memiliki banyak ahli tahap Dongsu. Namun, mereka awalnya bukanlah bawahan iblis Kyubi. Sebaliknya, mereka adalah ahli dari beberapa sekte setan. Karena perang klan, mereka menuruti perintah iblis Kyubi. Kekuatan bertarung para iblis ini tidak kalah dengan sembilan iblis besar. Jika bukan karena binatang iblis telah dibunuh, jumlah ahli tahap Dongsu di garis depan aliansi tidak akan mampu melampaui jumlah sekte iblis. Sekarang, untuk melenyapkan sekte iblis sesegera mungkin, banyak ahli tahap Dongsu di garis depan aliansi bergabung untuk mengepung sekte iblis. Akibatnya, banyak setan dari sekte setan berada di ambang kematian. Iblis Kyubi bertarung satu lawan tiga. Pada saat yang sama, dia menghadapi Raja Sejati Yang Hua, Raja Iblis Rubah Surgawi, dan Daois Baolun. Saat ini, dia tidak berada dalam posisi yang dirugikan. Staff sihir berkepala sembilan iblis Kyubi telah berubah menjadi binatang iblis yang panjangnya ribuan kaki. Binatang iblis itu memiliki sembilan kepala besar, yang awalnya merupakan sembilan kepala yang tertanam pada tongkatnya. Pada saat ini, sembilan kepala binatang iblis itu terbang ribuan kaki jauhnya. Mereka terhubung ke tubuh melalui leher yang panjang. Sembilan kepala itu masing-masing melepaskan serangan berbeda dan terlibat dalam pertempuran sengit dengan Raja Sejati Yang Hua dan dua lainnya. Raja Sejati Yang Hua dan dua lainnya masing-masing harus menghadapi tiga kepala. Wajah mereka sangat serius dan ketakutan. Awalnya, mereka berencana membunuh iblis Kyubi dalam satu gerakan. Pada saat ini, mereka harus berkonsentrasi menghadapi tiga kepala dan serangan iblis-iblis Kyubi. Selain menggunakan teknik ekstrim yang benar ekstrim, Raja Sejati Yang Hua juga mengeluarkan senjatanya, senjata spiritual tingkat sembilan, Pedang Matahari Ilahi. Itu melepaskan cahaya pedang yang kuat yang bisa menghancurkan segala sesuatu di segala arah. Meski begitu, dia tetap sangat berhati-hati. Dia menutupi seluruh tubuhnya dengan Divine Sense-nya untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Di antara tiga orang yang mengepung iblis Kyubi, kekuatan tempur Raja Sejati Yang Hua adalah yang paling lemah. Tidak mengherankan kalau dia sangat berhati-hati. Di sisi lain, Raja Iblis Rubah Surgawi dan Dawis Baolun terlihat lebih santai. Santai itu relatif. Faktanya, keduanya juga sangat berhati-hati. Raja Iblis Rubah Surgawi masih berubah ke wujud aslinya. Sembilan ekornya berubah menjadi sembilan pilar yang mengeluarkan cahaya putih. Mereka membentuk tubuh sempurna yang bisa menyerang dan bertahan dengan kekuatan besar. Adapun Dawis Baolun, lima roda berharga terbang bola bali di sekitar tubuhnya, memblokir semua serangan dari tiga kepala. Dia sendiri mengandalkan budidayanya yang kuat untuk menahan serangan iblis-iblis Kyubi. Semakin banyak mereka bertiga bertarung, mereka semakin terkejut. Mereka tidak menyangka sembilan iblis besar pengabayan tidak hanya begitu kuat, tetapi bahkan senjata yang dia gunakan juga sangat kuat. Dia tidak lebih lemah dari mereka bertiga. Aku benar-benar tidak menyangka kamu bisa mendapatkan binatang iblis kuno yang dikabarkan telah punah sejak lama. Sepertinya keberuntunganmu tidak dangkal. Pantas saja kamu bisa menjadi raja iblis hebat. Staff sihir berkepala sembilan adalah eksistensi teratas di antara alat iblis tingkat ke sembilan. Kata raja sejati yang huwa kepada iblis Kyubi. Meski keduanya adalah musuh hidup dan mati, raja sejati yang huwa tetap mengagumi keberuntungan dan kekuatan lawannya. Fakta bahwa lawannya bisa mendapatkan binatang iblis kuno sudah sangat mengesankan. Ada apa, patua yang huwa? Apakah kamu takut sekarang? Jika kamu takut, belum terlambat untuk menyerah. Aku akan tetap memberimu kesempatan. Dengan kekuatanmu, kamu pasti bisa menjadi pemimpin iblis di bawah komandoku. Iblis Kyubi tidak menganggap serius pujian yang huwa raja sejati. Sebaliknya, mereka mencoba membujuknya untuk menyerah lagi. Hal ini membuat ekspresi raja sejati yang huwa berubah. Dia tiba-tiba meningkatkan kekuatannya dan mengusir tiga kepala binatang iblis serta dua naga iblis. Matanya menyemburkan api saat dia menatap lawannya. Huff! Bahkan jika kamu telah memperoleh binatang iblis purba, Kaisar Singa Berkepala Sembilan, menyempurnakan roh primordialnya ke dalam tongkat sihirmu dan mampu melepaskan sebagian kekuatan Kaisar Singa Berkepala Sembilan, itu masih angan-angan bagimu mengandalkan ini untuk mengalahkan kita. Pada zaman kuno, Kaisar Singa Berkepala Sembilan adalah eksistensi kuat yang mampu bersaing dengan binatang suci, naga ilahi, dan phoenix. Kekuatan yang bisa kau tunjukkan sekarang sudah lumayan jika kau bisa menampilkan sepersejuta kekuatannya. Apakah Anda benar-benar berpikir kami takut atau tidak bisa menghadapinya? Raja sejati yang hua dengan dingin mendengus. Meskipun dia tahu bahwa binatang iblis yang diubah dari tongkat iblis kiubi adalah binatang iblis kuno, Kaisar Singa Berkepala Sembilan, dan dia sedikit takut, itu tidak berarti bahwa dia tidak memiliki metode apapun untuk menghadapinya. Dia bahkan tidak peduli dengan bujukan iblis kiubi. Haha, bisa melihat tingkah laku Kaisar Singa Berkepala Sembilan benar-benar merupakan berkah dalam tiga masa kehidupan. Meskipun Kaisar Singa Berkepala Sembilan ini masih dalam masa pertumbuhan dan budidayanya lemah, untuk bisa menampilkan pertarungan seperti itu. Kehebatannya sudah cukup untuk membuktikan bahwa itu adalah binatang iblis kuno. Dikatakan bahwa Kaisar Singa Berkepala Sembilan pada puncaknya mampu melepaskan sembilan jenis serangan beracun yang berbeda. Ia dapat dikatakan sebagai binatang ajaib yang paling beracun. Meskipun Kaisar Singa Berkepala Sembilan muda ini hanya mampu menggunakan gas beracun, api beracun, dan cairan beracun, sangat beracun dan mampu mengancam kita. Namun, iblis kiubi, jika kamu berpikir bahwa kamu dapat mengalahkan kami hanya dengan Kaisar Singa Berkepala Sembilan dan Sembilan transformasi naga ajaibmu, kamu terlalu meremehkan kami. Atau lebih tepatnya, kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Sebagai binatang iblis kelas sembilan, Raja Daemon Rubah Surgawi secara alami tahu banyak tentang Kaisar Singa Berkepala Sembilan. Untuk bisa melihat tingkah laku binatang iblis kuno, dia sangat bersemangat saat dia bertarung dengan hati-hati. Karena itu, Raja Daemon Rubah Surgawi tidak merasa terlalu terancam oleh Kaisar Singa Berkepala Sembilan di depannya. Alasan kenapa dia sangat berhati-hati adalah karena serangan beracun yang dikeluarkan oleh lawan. 476. Iblis Pengabayan Sembilan menggunakan sembilan transformasi naga iblis dan Raja Singa Berkepala Sembilan yang bertransformasi dari staff iblis berkepala sembilan. Di awal pertempuran, dia berimbang dengan Yang Huatru Monark dan yang lainnya. Setelah Raja Sejati Yang Hua dan yang lainnya membiasakan diri dengan serangan Kaisar Singa Berkepala Sembilan, mereka punya rencana untuk menghadapinya. Selama mereka bekerja sama, mereka akan memiliki peluang besar untuk membunuh iblis Kyubi. Lagipula, selain Raja Sejati Yang Hua, Raja Daemon Rubah Surgawi dan Daois Baolun tidak lebih lemah dari iblis Kyubi. Kamu benar, sulit untuk mengalahkanmu hanya dengan sembilan transformasi naga iblis dan Kaisar Singa Berkepala Sembilan. Dengan kekuatanmu, kamu dapat dengan cepat menang dan mengalahkanku sampai aku tidak bisa melawan. Namun, menurutmu hanya itu yang kumiliki. Karena aku berani menghadapi kalian bertiga sendirian, tentu saja aku memiliki keyakinan mutlak. Kalau tidak, apa menurutmu aku idiot? Apalagi klan kita sudah merencanakannya sejak lama. Bagaimana mungkin kita tidak bersiap? Jadi, jangan bergembira terlalu dini. Jika saatnya tiba, aku akan menunjukkan padamu jurus pamungkasku. Namun, jika saatnya tiba, itu mungkin akan menjadi momen terakhir dalam hidupmu. Kata-kata iblis Kyubi setengah benar dan setengah salah. Raja Sejati Yang Hua dan yang lainnya tidak tahu. Mereka tahu bahwa pihak lain melakukannya dengan sengaja untuk mempengaruhi keadaan pikiran mereka dan mempersulit mereka untuk bertarung secara damai. Namun, mereka tidak bisa tidak mempercayainya. Lagipula, perkataan iblis Kyubi masuk akal. Mereka hanya bisa bertindak sesuai situasi dan lebih berhati-hati. Tentu saja, hal terpenting saat ini adalah menyingkirkan Kaisar Singa Berkepala Sembilan dan serangan iblis Kyubi. Raja Sejati Yang Hua dan yang lainnya diam-diam melancarkan serangan balik. Raja Sejati Yang Hua tiba-tiba mengoperasikan teknik yang benar ekstrim. Kekuatan yang ekstrim yang kuat melonjak dan menangkis serangan beracun dari tiga binatang iblis. Kemudian, pedang sinar matahari ilahi miliknya berputar di udara dan melepaskan puluhan ribu sinar pedang. Dalam sekejap, dua kepala naga iblis dan tiga kepala binatang iblis dipotong menjadi beberapa bagian. Cahaya putih pada sembilan ekor raja iblis rubah surgawi tiba-tiba berubah menjadi ungu. Krune yang tak terhitung jumlahnya muncul, membentuk lapisan padat. Raja Iblis Rubah Surgawi mengayunkan sembilan ekornya dengan liar saat jimat melilitnya. Sembilan pilar surgawi jatuh dari langit, menghancurkan kepala binatang iblis dan dua naga iblis terbang. Metode rubah ekor sembilan tidak hanya mengejutkan iblis Kyubi, tetapi juga mengejutkan Yang Hua Sage dan Daois Baolun. Mereka sekarang memiliki pemahaman yang lebih baik tentang kekuatan Raja Iblis Rubah Surgawi. Dia tidak hanya memadatkan sembilan ekor rubah agar sebanding dengan alat roh peringkat ke sembilan, dia bahkan menggabungkan sembilan jimat ungu ke dalamnya. Dengan amplifikasi semacam ini, kekuatan serangan ekor rubah tidak kalah sedikitpun dengan milikku. Staff sihir berkepala sembilan, seperti yang diharapkan dari Raja Iblis Klan Iblis. Iblis Kyubi melihat sekilas kehebatan sembilan ekor rubah ekor sembilan. Oleh karena itu, nadanya tenang. Meski itu pujian, tidak ada rasa iri. Pada saat yang sama, lima roda berharga milik Daois Baolun juga bergabung menjadi satu, menjadi satu kesatuan yang besar. Setelah bergabung, roda berharga itu memiliki aura yang kuat dan kis spiritual yang mengancam. Ia melepaskan lima lampu hijau tebal, yang mengenai tiga kepala binatang Iblis dan dua naga Iblis. Itu menghancurkan mereka tanpa usaha apapun. Setelah lima roda berharga milik Daois Baolun bergabung, kekuatannya juga tak terkalahkan di antara peralatan roh. Hingga saat ini, dia belum menggunakan pedang paus ilahi miliknya lagi. Tidak diketahui apakah ini adalah pilihan terakhirnya. Setelah sembilan kepala kaisar singa berkepala sembilan dihancurkan, leher panjangnya juga tiba-tiba ditarik kembali, berubah kembali menjadi staff sihir berkepala sembilan. Di puncak staff sihir, masih ada sembilan kepala jahat. Sepertinya tidak ada kerusakan. Teknik Iblis-Iblis Kyuubi dipatahkan, dan dia segera dikelilingi oleh Raja Sejati Yang Hua dan dua lainnya. Saat ini, tidak perlu mengatakan apapun. Tujuan mereka adalah untuk membunuh Iblis Kyuubi. Tiga gelombang aura kekerasan yang menggemparkan dan mengguncang bumi terpancar dari tubuh mereka. Tekanan kuat menyelimuti Iblis Kyuubi. Seluruh wilayah barat laut memasuki tahap pertempuran sampai mati. Sekte Iblis dan aliansi melancarkan pertempuran sengit di dekat Istana Truyang. Bau darah meresap hingga beberapa juta mil. Pada dasarnya, seluruh wilayah barat laut diselimuti oleh aura Iblis yang pekat, aura pembunuh, dan aura berdarah. Karena aura Iblis dari sekte Iblis mengandung kekuatan korosif yang sangat kuat, semua kekuatan yang diselimuti oleh aura Iblis mengaktifkan penghalang pertahanan mereka untuk mencegah aura Iblis menyerang. Langit seluruh wilayah barat laut telah sepenuhnya berubah menjadi kegelapan. Tidak hanya wilayah barat laut, namun faktanya, seluruh domain budidaya diserang oleh kabut pertempuran ini. Saat wilayah barat laut sedang menjalani pertempuran sampai mati, wilayah lain juga melancarkan pertempuran terakhirnya. Apakah sekte Iblis dapat dipaksa mundur ke sekitar laut, kemenangan atau kekalahan akan bergantung pada pertempuran ini. Meskipun aliansi di wilayah lain tidak memiliki formasi pemusnahan dunia petir milik Luoping, yang dapat melenyapkan binatang Iblis dalam satu gerakan, mereka juga memikirkan metode lain untuk menghadapi binatang Iblis. Pada akhirnya, binatang Iblis yang menyatu semuanya tersebar, mengubahnya menjadi binatang Iblis yang memiliki umur panjang. Meskipun masih banyak binatang Iblis, kekuatan mereka telah menurun banyak. Bagi aliansi, ancamannya sangat berkurang, dan menghadapinya jauh lebih mudah. Hampir di saat yang sama, pertempuran terakhir antara aliansi dan Iblis dimulai. Untuk sementara waktu, seluruh domain budidaya mengalami pembantaian besar-besaran. Penerjema, Atlas Studios Editor, Atlas Studios Hampir Pada Saat Yang Sama, pertempuran terakhir antara aliansi dan Iblis dimulai. Untuk sementara waktu, seluruh domain budidaya mengalami pembantaian besar-besaran. Pertempuran ini berlangsung selama tiga tahun. Pada akhirnya, aliansi membayar mahal dan akhirnya memaksa sekte Iblis mundur ke sekitar laut. Pada saat ini, sisa pasukan sekte Iblis di berbagai wilayah berkumpul. Mereka masih merupakan kekuatan yang besar, namun kekuatan aliansi bahkan lebih kuat. Toh, mereka sudah mengumpulkan semua ahli di berbagai daerah. Meskipun semua pihak telah berkumpul, pertempuran masih belum berhenti. Bagaimanapun, pertempuran sekte Iblis terpaksa mundur ke sekitar laut sedikit demi sedikit. Para ahli di tahap Dongsu masih bertarung di langit. Meskipun mereka paham dengan situasi di bawah, mereka tidak memiliki kesempatan untuk campur tangan. Dalam pertempuran sekte Iblis, sekte Iblis pada tahap inti Iblis telah menghilang. Bahkan sekte Iblis pada tahap bayi Iblis jumlahnya sangat sedikit. Hanya sekte Iblis pada tahap transformasi Iblis ke atas yang dianggap sedikit. Namun dibandingkan tiga tahun lalu, angka tersebut mengalami penurunan sebesar 70% hingga 80%. Situasi dalam pertempuran aliansi serupa. Setelah tiga tahun pertarungan hidup dan mati, semua anggota di bawah tahap Golden Elixir telah gugur. Hanya sejumlah kecil orang yang selamat dan beruntung yang tertinggal di belakang garis pertempuran. Pertarungan di garis depan bukan lagi sesuatu yang bisa mereka ikuti. Sekte kelas satu paling selatan di domain budidaya, sekte Bintang Tujuh, masih ratusan juta mil jauhnya dari laut. Di luar yurisdiksi sekte Bintang Tujuh, terdapat tanah pasir tandus yang tak berujung. Cuaca berubah-ubah, dan angin laut yang kencang seringkali bertiup tanpa alasan. Angin laut ini dihasilkan karena perbedaan iklim antara benua dan laut. Angin laut yang sangat merusak akibat tabrakan tersebut merupakan ancaman besar bagi para petani. Semakin dekat jaraknya ke laut, semakin besar tingkat mematikan angin laut tersebut. Bahkan para penggarap tahap yayasan pendirian biasa pun bisa mendekati tepi laut, namun begitu mereka sudah dekat dengan laut, bahkan para ahli di tahap Dongsu pun harus sangat berhati-hati. Garis pertempuran Sekte Iblis dan garis pertempuran aliansi berhenti 2 juta mil jauhnya dari Sekte Bintang Tujuh dan melanjutkan pertempuran menentukan sebelumnya. Tempat ini tidak lagi berada di bawah yurisdiksi Sekte Bintang Tujuh, dan ancaman angin laut sangat kecil. Itu adalah tempat terbaik untuk pertempuran yang menentukan. Karena para ahli di tahap Dongsu di kedua sisi bertarung di langit, orang-orang terkuat dalam pertempuran di dekat laut hanya berada di tahap panjang umur. Setelah pertarungan yang begitu panjang, para ahli di kedua sisi kelelahan. Kekuatan mereka sangat terkuras, dan kekuatan tempur mereka menurun drastis. Namun, ada beberapa anggota di garis pertempuran aliansi yang sepertinya tidak bertarung sama sekali selama 3 tahun. Mereka masih penuh kekuatan dan kekuatan tempur yang menakjubkan. Setiap gerakan yang mereka lakukan meledak dengan kekuatan ofensif yang kuat, menyebabkan lawan mereka berada dalam bahaya. Orang-orang ini pada dasarnya adalah orang-orang jenius dari berbagai kekuatan. Mereka memiliki banyak harta karun, dan mereka juga memiliki pil atau harta alam yang tak terhitung jumlahnya untuk mengisi kembali energi mereka. Selain itu, mereka awalnya sangat kuat. Jadi, bahkan setelah 3 tahun berperang, konsumsi energi mereka hampir dapat diabaikan. Ini pada dasarnya adalah anggota yang menduduki peringkat teratas dalam peringkat pembantaian iblis. Masing-masing dari mereka adalah seorang kultifator berbakat, dan bertarung di atas level mereka adalah hal biasa bagi mereka. Semuanya jenius luar biasa. Jika bukan karena pertarungan keluarga, anak-anak ajaib ini tidak akan memiliki kesempatan untuk berkumpul dan bersaing satu sama lain. Meskipun mereka bertarung, mata mereka mengamati keajaiban lainnya, seolah-olah mereka diam-diam membandingkan diri mereka satu sama lain. Meskipun tidak ada kesempatan bagi mereka untuk terlibat dalam pertarungan tatap muka, mereka diam-diam memutuskan untuk menggunakan pemusnahan pasukan iblis sebagai bentuk kompetisi. Mereka semua mengeluarkan kekuatan tempur terkuat mereka dalam upaya membunuh sebanyak mungkin makhluk iblis. Meskipun Luoping tidak memiliki harta dan pil surgawi dalam jumlah besar, dia memiliki pembuluh darah roh yang menentang surga. Saat bertarung, dia terus-menerus menyerap energi roh dari pembuluh darah roh di dalam gerbang Suantian. Jadi, sampai sekarang pun, dia masih sangat kuat. Pada saat ini, Luoping masih dikepung oleh beberapa iblis jahat tahap kehidupan surgawi. Harus dikatakan bahwa dia pada dasarnya menghabiskan tiga tahun terakhir dikepung oleh iblis jahat. Dia telah membunuh iblis jahat yang tak terhitung jumlahnya sekarang. Terlebih lagi, jumlah iblis jahat yang mengepungnya terus meningkat, atau budidaya mereka secara bertahap meningkat. Sekarang, Luoping menghadapi enam iblis jahat di alam kehidupan surgawi tahap awal dan satu iblis jahat di alam kehidupan surgawi tahap menengah. Meski begitu, Luoping masih berada di atas angin, lagi pula budidayanya masih melimpah. Selama pertempuran, Luoping bisa merasakan tatapan yang tak terhitung jumlahnya menyapu dirinya. Tatapan ini dipenuhi dengan niat berperang dan provokasi. Mereka adalah keajaiban yang berada di peringkat sepuluh besar peringkat pembantaian iblis. Meskipun sebagian besar dari para jenius ini belum pernah bertemu satu sama lain sebelumnya, mereka diam-diam telah lama bersaing satu sama lain. Bagi para jenius bangga yang jarang ditandingi dalam kekuatan masing-masing, bisa bertemu dengan begitu banyak jenius muda dengan kekuatan yang sama dengan mereka secara alami membangkitkan semangat juang yang kuat. 477. Karena medan perang di berbagai wilayah berkumpul di dekat laut, berbagai aliansi telah bersatu. Hal ini memberikan kesempatan kepada para ahli dari berbagai daerah untuk bertemu. Para jenius yang berada di peringkat teratas dalam peringkat pembantaian iblis mewakili anggota generasi muda yang paling menonjol di seluruh domain budidaya. Orang-orang ini telah lama diam-diam bersaing satu sama lain dan memahami satu sama lain, namun mereka tidak pernah memiliki kesempatan untuk benar-benar bertarung. Semua jenius ini menghadapi beberapa iblis pada saat yang sama dan tidak dirugikan. Saat mereka bertarung, mereka juga memperhatikan situasi yang lain. Ini karena situasi Luoping adalah yang paling istimewa. Awalnya, budidayanya adalah yang terendah, tetapi jumlah anggota sekte iblis yang dia bunuh meningkat paling cepat. Selain itu, budidaya Luoping sendiri juga meningkat pesat. Dia telah mencapai tahap di mana dia hampir sama dengan mereka, jadi dia secara alami menarik perhatian semua orang. Menghadapi tatapan yang tak terhitung jumlahnya yang dipenuhi dengan keterkejutan, kecemburuan, iri hati, pemujaan, dan bahkan provokasi, Luoping masih memasang ekspresi acuh-ta'acuh. Dia terlihat sangat tenang. Di antara tatapan ini, yang paling jelas adalah provokasi Luan Ming. Bahkan sekarang, karena Ni Yue, Luan Ming mempertahankan permusuhan yang kuat terhadap Luoping. Meskipun dia telah melepaskan kemarahan di dalam hatinya dengan membunuh anggota sekte iblis secara gila-gilaan, itu tidak memberikan efek yang baik. Sebaliknya, hal itu justru memperkuat kebencian di hatinya. Meskipun Feng Yuxiang telah menyaret Luan Ming untuk bergabung dalam pertempuran di wilayah lain untuk meredakan kemarahan di hati Luan Ming, hal itu tidak berpengaruh apapun. Setelah aliansi berkumpul, Luan Ming masih tidak menyembunyikan semangat juang dan provokasinya yang kuat. Feng Yuxiang memandang saudaranya, yang telah dia kenal selama lebih dari seribu tahun, dan hanya bisa menghela nafas tak berdaya di dalam hatinya. Dia tidak ingin Luan Ming dan Luoping bertarung sampai mati. Namun, dia juga memahami sifat Luan Ming dengan sangat baik. Dia tahu bahwa dia tidak bisa membujuknya. Feng Yuxiang juga sangat terkejut dengan peningkatan kultifasi Luoping. Lagi pula, saat pertama kali bertemu Luoping, Luoping baru berada di tahap ramuan emas. Sekarang, dalam waktu sesingkat itu, Luoping telah mencapai level yang sama dengannya. Kecepatan kultifasi seperti ini membuatnya merasa malu dengan inferioritasnya. Suasana hati Ni Yue juga sangat rumit. Setelah mengalami kematian Chen Xiu Xiu, dia mengetahui rasa sakit di hati Luoping. Ditambah dengan fakta bahwa pikiran mereka terhubung, dia bisa merasakan perasaan Luoping. Jadi, dia tidak mengganggu Luoping selama periode waktu ini. Ni Yue secara alami sangat jelas tentang perubahan di Luan Ming. Dia juga tidak ingin Luan Ming dan Luoping menjadi musuh Bebu Yutan karena dia. Namun, dia tidak punya cara untuk mengubahnya. Dia hanya bisa menyaksikan Luan Ming menjadi seperti ini. Selain mereka, 10 jenius muda teratas dari peringkat pembantaian iblis semuanya muncul di medan perang. Masing-masing dari mereka menunjukkan kehebatan pertempuran yang kuat dan menebas iblis yang mengepung mereka satu per satu. Di antara mereka, ada sosok familiar yang menarik perhatian Luoping. Ketika dia pertama kali melihat peringkat pembantaian iblis, dia terkejut. Kini setelah dia menyaksikannya dengan matanya sendiri, dia masih agak terkejut. Di medan perang yang jauh, seorang pria muda dengan wajah terpahat dan ekspresi jahat memegang pedang berkaca di tangannya. Dia seperti dewa perang yang tak terkalahkan. Setiap kali dia mengayunkan pedangnya, pedangki dan cahaya pedang yang kuat akan melonjak, memaksa mundur iblis yang mengepungnya. Jika bukan karena fakta bahwa ada begitu banyak iblis yang mengepungnya, dengan tiga di antaranya berada pada tahap kehidupan surgawi akhir, mereka mungkin semua akan terbunuh oleh serangan pemuda itu. Luoping memandang pemuda itu dan merasakan kekuatan kultifasi dan pertarungannya yang kuat. Dia sudah memahami bahwa pihak lain memang telah menekan kultifasinya saat itu. Dia jauh dari tahap akhir Naschen Sol yang dia tunjukkan di reruntuhan Sekte Bulan. Terlebih lagi, saat itu, pihak lain tidak berani menunjukkan kekuatan terlalu besar karena dia khawatir akan merusak keseimbangan reruntuhan Sekte Bulan. Itulah sebabnya Zhao Jis mampu merebut Heaven Light I Jade dan tidak merasakan terlalu banyak tekanan dalam pertarungan mereka. Gong Ziyu, sepertinya dia memasuki reruntuhan Sekte Bulan untuk mendapatkan pedang mengkilap itu. Pedang itu sebenarnya adalah harta roh level 9. Bagi pendekar pedang jenius dari lembah pedang suci seperti dia, itu seperti menambahkan sayap kepada seekor harimau. Saya tidak menyangka dia berada di tahap akhir jiwa baru lahir. Meskipun saya tidak tahu berapa lama dia telah berkultifasi, sebagai murid jenius dari lembah pedang suci, salah satu dari delapan sekte teratas di alam budidaya, bakat kultifasinya pasti sangat langka. Pantas saja dia mampu menempati peringkat pertama dalam peringkat pembantaian iblis. Aku khawatir bahkan tiga iblis tahap kehidupan surgawi tahap akhir yang mengepungnya bukanlah tandingannya. Jika aku melawannya, tanpa menggunakan gerbang surga misterius, aku kemungkinan besar akan kalah. Luoping mengungkapkan identitas pemuda di kejauhan. Itu adalah murid lembah pedang suci, Gong Ziyu, yang dia temui di reruntuhan sekte bulan. Namun, Gong Ziyu adalah seorang kultifator tahap jiwa baru lahir tahap akhir. Dia berada di puncak generasi muda dan tak tertandingi. Orang yang menempati posisi pertama dalam peringkat pembantaian iblis adalah Gong Ziyu. Ketika Luoping melihat namanya, dia sudah menebak apa yang terjadi. Bagaimanapun, reruntuhan sekte bulan memiliki batasan pada budidaya para pembudidaya yang masuk. Gong Ziyu pasti menggunakan teknik rahasia untuk menekan kultifasinya dan menyelinap masuk. Memikirkan bagaimana dia mencuri sepotong besar Heaven Light Eye jade dari Gong Ziyu, Luoping merasa sangat mendebarkan dan menyenangkan. Lagipula, Gong Ziyu sudah berada di tahap akhir tahap jiwa yang baru lahir, dan dia baru berada di tahap ramuan emas. Tindakan seperti itu seperti berkelahi dengan harimau untuk mendapatkan makanan. Untungnya, Gong Ziyu punya beberapa keberatan, jadi dia aman. Memikirkannya sekarang, dia masih merasa sedikit takut. Potongan Heaven Light Eye jade yang dia curi masih ada di gerbang surga Suan. Karena keterampilan pemurniannya saat ini sangat rendah, dia akan menggunakan Heaven Light Eye jade untuk menyempurnakan beberapa senjata setelah dia meningkatkan keterampilan pemurniannya. Seolah merasakan tatapan Luoping, Gong Ziyu yang berada di tengah pertempuran tiba-tiba menoleh ke belakang dan tersenyum penuh arti pada Luoping. Dua sinar cahaya keluar dari matanya dan menembus jantung Luoping. Luoping melihat senyuman Gong Ziyu dan segera mengerti. Gong Ziyu tidak melupakan Heaven Light Eye jade. Meski berupa senyuman, itu juga merupakan peringatan dan pengingat. Gong Ziyu pasti akan merebut kembali Heaven Light Eye jade. Gong Ziyu tahu betul kenapa tatapan Gong Ziyu bisa menembus hingga ke lubuk hatinya. Bagaimanapun juga, dia telah melihat betapa kuatnya mata pedang Gong Ziyu. Sekarang setelah dia melihat lebih banyak, dia mengerti bahwa mata pedang Gong Ziyu sebenarnya adalah wilayah spasial. Hanya saja baru terbentuk dan masih jauh dari domain spasial sebenarnya. Meski begitu, itu sudah cukup membuat Luoping merasa tidak percaya. Bagaimanapun, kemampuan domain spasial semacam ini pada umumnya merupakan sarana yang abadi, atau binatang iblis seperti Huo Huo yang mewarisi kemampuan ilahi dapat menguasainya. Bagi Gong Ziyu, mampu membentuk bentuk embryo dari domain spasial di tahap Naschen Spirit sudah merupakan suatu kejeniusan yang langka. Luoping menjawab dengan senyuman penuh arti yang sama. Itu adalah, jika kamu ingin merebut Heaven Light Eye jade, bawalah. Aku akan menunggumu. Menarik pandangannya, Luoping fokus menangani tujuh iblis di depannya. Dia masih memegang pedang Tristar tiga bulan miring. Setelah menggunakan pedang Kong Ming Six Tristar, dia tiba-tiba menggunakan pedang Kong Ming Seven Tristar, membuat tujuh iblis lengah. Meskipun pedang Kong Ming Seven Tristar milik Luoping masih belum matang, dia memiliki pemahaman yang cukup mendalam tentang maksud pedang dari teknik pedang ini. Jadi, ketika dia menggunakannya, bahkan iblis tahap kehidupan surga tingkat menengah pun sangat waspada terhadapnya. Untungnya, ada iblis tahap kehidupan surga tingkat menengah di antara mereka. Kalau tidak, enam iblis tahap kehidupan surga tahap awal lainnya tidak akan mampu memblokir pedang tujuh Tristar Kong Ming milik Luoping. Bagaimanapun, itu adalah teknik pedang yang kuat dengan bantuan harta roh tingkat sembilan. Selain Gong Ziyu, yang merupakan, teman lama, yang pertama kali berada di papan peringkat pembantaian iblis, Luoping juga dengan cermat mengamati dua orang di depannya. Guncangan di hatinya sedikit meredah. Lagi pula, tempat kedua di papan peringkat pembantaian iblis sebenarnya adalah satu-satunya kultifator pengembara. Dia juga berada di tahap-akhir tahap jiwa purba, dan kecakapan bertarungnya sebanding dengan Gong Ziyu. Dalam hal bakat dan kecepatan kultifasi, dia bahkan lebih cepat dari Gong Ziyu. Bagaimanapun, Gong Ziyu memiliki sumber daya dari sektanya, sementara Gong Ziyu mengandalkan keberuntungannya sendiri. Keajaiban kultifator pengembara ini menyebut dirinya Guang Kuansi. Dia berasal dari wilayah Tenggara. Sebelumnya, bahkan berbagai sekte di wilayah Tenggara tidak tahu apa-apa tentang dia. Mereka tidak tahu di mana dia berkultifasi, karena pada dasarnya tidak ada yang pernah melihatnya sebelumnya. Sebagai seorang kultifator pengembara, dia harus mencari atau mencuri sumber daya budidaya sendiri. Jika dia bisa mencapai tahap jiwa primordial, dia pasti akan diperhatikan oleh beberapa kekuatan yang kuat. Dia kurang lebih akan memiliki ketenaran. Namun, Gong Kuan Ziyu merupakan pengecualian. Bahkan kuil langit yin yang misterius, sekte kelas satu di wilayah Tenggara, tidak tahu apa-apa tentang dia. Dia sepertinya muncul entah dari mana dan membuat namanya terkenal di papan peringkat pembantaian iblis. Gong Kuan Ziyu juga terlihat seperti seorang pemuda, tetapi postur tubuhnya tinggi dan lurus, serta sosoknya perkasa. Dia sedikit lebih tinggi dari rata-rata kultifator. Semua orang berspekulasi tentang asal-usul dan identitasnya. Mereka juga sudah menyelidikinya, tapi tidak ada hasil. Tempat ketiga di papan pembantaian iblis adalah seorang wanita bernama Nidan. Dia berasal dari sekte wanita Jade Heaven Palace. Luo Ping belum pernah melihatnya, jadi dia tidak terkejut. Namun, setelah melihat penampilannya, dia punya beberapa tebakan. Ini karena penampilan wanita ini 70 hingga 80 persen mirip dengan wanita yang pernah ia lawan sebelumnya. Itu adalah Niyu Yan, yang dia temui ketika pertama kali datang ke alam budidaya dan pergi ke sekte pisau emas untuk berpartisipasi dalam kompetisi seni bela diri. Niyu Yan berasal dari Stroll Planting Sek. Saat itu, dia baru pada tahap pendirian yayasan. Pada akhirnya, dia dikalahkan oleh Luo Ping. Namun, karena dia tidak licik dan memiliki banyak harta, Luo Ping memiliki kesan mendalam padanya. 478. Nidan tampak seperti gadis muda berusia 20-an, tapi dia juga seorang kultifator tahap jiwa primordial tahap akhir. Luo Ping menyadari bahwa ada begitu banyak orang dengan bakat budidaya yang menantang surga di domain budidaya. Tiga orang di depannya semuanya adalah penggarap tahap jiwa primordial tahap akhir. Orang-orang di belakangnya semuanya berada di tahap pertengahan tahap jiwa primordial. 40 persen orang di papan peringkat pembantaian iblis berada di atas tahap jiwa purba. Ada lebih dari 40 orang. Hanya dengan membandingkan dirinya dengan para jenius barulah dia menyadari kekurangannya sendiri. Pada saat ini, Luo Ping sangat menyadari bahwa meskipun keberuntungannya tidak masuk akal dan dia mampu mencapai levelnya saat ini hanya dalam beberapa ratus tahun, tidak ada kekurangan orang jenius yang menantang surga seperti dia di seluruh domain budidaya. Meskipun dia berada di tahap jiwa primordial tahap awal, karena peningkatan dalam budidayanya, kesulitan setiap terobosan akan meningkat secara bertahap. Jika dia ingin mencapai tahap jiwa primordial tahap akhir hanya dengan mengandalkan pembuluh darah rohnya yang menentang surga, dia mungkin membutuhkan lebih dari 3.000 tahun. Kecuali dia bisa terus mendapatkan peluang besar, dia mungkin bisa bersaing dengan Gong Ziyu dan yang lainnya dalam hal waktu kultivasi. Dari sini, terlihat bahwa orang-orang di papan peringkat pembantaian iblis tidak jauh lebih lemah darinya dalam hal peluang dan bakat budidaya. Luo Ping tahu berapa banyak peluang yang diperolehnya untuk mencapai levelnya saat ini. Hanya menyerap kumpulan esensi roh pembuluh darah bumi, menyempurnakan dua jenis esensi lima elemen, dan menyempurnakan dua jiwa baru lahir iblis sudah cukup untuk membuat semua orang iri, belum lagi harta tak terhitung jumlahnya yang telah diperolehnya. Meski begitu, dia baru mencapai tahap jiwa primordial tahap awal. Jika dia ingin mencapai tahap jiwa primordial tahap akhir atau bahkan lebih tinggi, dia harus terus bekerja keras dan bertahan. Orang-orang yang telah memasuki reruntuhan sekte bulan bersama Luo Ping, seperti Hu Tian Chen dan Bei Zhuo, tidak hanya selamat, tetapi juga berhasil mencapai tahap jiwa primordial tahap awal, menjadi kultifator tahap jiwa primordial tahap awal seperti dia. Meski tingkat kultifasi mereka sama, namun kekuatan mereka tidak bisa dibandingkan dengan Luo Ping. Meskipun mereka juga merupakan murid kebanggaan surga dari berbagai sekte, namun mereka tidak dapat dibandingkan dengan Gong Ziyu dan yang lainnya, sehingga kemampuan mereka untuk bertarung melampaui tingkat kultifasi mereka jauh lebih lemah. Orang-orang ini melihat ke arah kultifator panggung golden elixir yang telah mencari harta karun bersama mereka di reruntuhan sekte bulan. Dia tiba-tiba menjadi kultifator peringkat keempat di papan pembantaian iblis. Berbagai prestasi dan ketenarannya telah menyebar ke seluruh domain budidaya, menyebabkan Bei Zhuo dan yang lainnya tidak percaya. Mereka tidak mau menerima kenyataan ini. Lagipula, Luo Ping telah berkultifasi dari tahap ramuan emas ke tahap jiwa purba dalam waktu yang singkat. Kecepatan kultifasi ini membuat mereka yang selama ini membanggakan diri sebagai jenius kultifasi merasa malu dan terhina. Meski sulit menerimanya, mereka harus menghadapi kenyataan ini. Ketika berbagai wilayah aliansi berkumpul, Bei Zhuo dan yang lainnya sepenuhnya yakin dengan kekuatan pertempuran Luo Ping. Sedikit harapan di hati mereka telah hilang sama sekali. Saat ini, mereka dengan jelas menyadari bahwa jarak antara mereka dan Luo Ping hanya akan semakin lebar. Sebagai seorang jenius dalam budidaya berbagai sekte, meskipun Bei Zhuo dan yang lainnya tahu bahwa ini mungkin akibatnya, mereka tidak mundur atau merasa tertekan. Sebaliknya, hati dao mereka menjadi lebih bertekad. Mereka harus bekerja lebih keras untuk berkultifasi dan mencoba yang terbaik untuk mengurangi kesenjangan antara mereka dan Luo Ping. Bei Zhuo dan yang lainnya memandang Luo Ping dengan kaget dan keinginan kuat untuk bertarung. Ini adalah hati dao yang kuat yang dimiliki seorang kultifator. Medan perang di sekitar wilayah laut pada dasarnya dipenuhi oleh putra-putra terpilih surga yang bersaing satu sama lain. Adapun para ahli veteran dari berbagai kekuatan, meskipun budidaya mereka lebih mendalam dan kekuatan mereka lebih kuat, dalam hal fondasi, sulit bagi mereka untuk membandingkannya dengan putra pilihan surga ini. Karena itu, para empu tua ini kelelahan dan tidak dapat mempertahankan kondisi puncaknya. Bahkan beberapa tuan tua tidak bisa bertarung sekuat para jenius muda ini. Hahaha, ini sangat memuaskan. Saya tidak menyangka kita akan bisa berkumpul dan bertarung bersama untuk memusnahkan sekte iblis. Ini adalah kesempatan langka. Saya tidak tahu apakah kita harus berterima kasih kepada sekte iblis ini. Sejak kita bertemu, kenapa kita tidak berkompetisi lagi? Tapi kali ini, tingkat kesulitan kompetisinya akan lebih tinggi. Kita hanya akan berkompetisi di dalam jumlah iblis yang kita bunuh. Aku ingin tahu apakah ada di antara kalian yang keberatan. Tanda tanya petik 2. Suara nyaring dan jelas tiba-tiba bergema di medan perang. Cakupan medan perang sangat luas. Namun, suara ini jelas terdengar ke setiap area. Itu sudah cukup untuk melihat keterampilan mendalam orang ini. Ketika semua orang mendengar ini, mereka menolai dan menemukan bahwa orang yang berbicara adalah pria berpenampilan kasar yang tidak peduli dengan penampilannya. Jenggotnya yang pendek membuatnya terlihat sangat dewasa, tapi juga sangat berani dan tidak terkendali. Suara orang ini baru saja memudar ketika sebuah jawaban terdengar dari jauh. Kamu pasti jenius yang tak tertandingi dari klan Huyang, Huyang Wusau. Saran saudara Huyang sangat bagus. Aku, Ye Lin, akan menjadi orang pertama yang menyetujuinya. Haha, maafkan aku, tapi aku sudah memusnahkan iblis jahat. Ye Lin adalah seorang jenius dari klan Ye. Dia memiliki penampilan yang tampan. Dia segar dan anggun. Dia dan Huyang Wusau adalah dua tipe perwakilan yang sangat berbeda. Ye Lin adalah orang pertama yang menanggapi saran Huyang Wusau. Terlebih lagi, dia telah memusnahkan iblis jahat. Saya juga setuju dengan saran saudara Huyang. Kompetisi semacam ini sangat menarik. Bagaimana kami bisa keberatan? Saya khawatir semua teman Dao sedang mencarinya. Bukankah begitu? Suara lain terdengar di langit di atas medan perang. Entah itu garis pertempuran aliansi atau garis pertempuran sekte iblis, semua orang mendengarnya dengan jelas. Itu suara Feng Yuksiang. Ya, saya tidak bisa meminta lebih. Biarkan kompetisi dimulai. Para ahli kebanggaan surga lainnya merespons satu demi satu. Tiba-tiba, semangat juang garis pertempuran aliansi meroket. Para pakar muda kebanggaan surga ini sekali lagi mengadakan kompetisi. Kali ini, taruhan kompetisinya adalah jumlah iblis jahat yang terbunuh. Cukup untuk melihat kekuatan pertempuran mereka. Luo Ping tentu saja tidak keberatan dengan kompetisi semacam ini. Bagaimanapun, dia akan memusnahkan sekte iblis. Jadi, sangat menyenangkan bisa kembali bersaing dengan ahli kebanggaan surga di level yang sama. Karena ini adalah sebuah kompetisi, dan berpartisipasi dengan seluruh kekuatannya. Setelah Luo Ping merespons, dia langsung mengacungkan pedang tristar bulan miring di tangannya. Hampir 10.000 sinar pedang yang dipenuhi dengan niat membunuh meledak, berubah menjadi sinar cahaya pembunuh yang menebas iblis jahat yang mengepung. Hanya lapisan niat membunuh di ujung sinar pedang yang panjangnya puluhan sang. Niat pedang yang kuat sepenuhnya menyelimuti kehampaan di sekitarnya. Di bawah tekanan niat pedang, ki iblis-iblis menyebar. Sulit bagi mereka untuk mengedarkan yuan iblis mereka, dan bahkan gerakan mereka pun terpengaruh. Bahkan iblis jahat tahap pertengahan umur panjang surga memiliki ekspresi yang galak. Dia harus mengedarkan metode kultifasinya dengan seluruh kekuatannya untuk menahan sinar pedang yang perlahan mendekatinya. Void-7 Fusion Sword, Bunuh. Luo Ping berteriak, kecepatan hampir 10.000 sinar pedang tiba-tiba meningkat. Dengan kekuatan yang tak terhentikan, mereka tiba-tiba menerobos pertahanan bersama para iblis jahat dan menyerang mereka. Senjata mereka langsung dipotong-potong dan terus jatuh ke batas pelindung. Batas perlindungan iblis jahat sepertinya sia-sia. Dengan beberapa suara retakan, semua batas pelindung hancur. Menghadapi sinar pedang yang lebat, iblis jahat bahkan tidak punya waktu untuk mengeluarkan suara sebelum mereka semua dipotong-potong. Kecuali iblis jahat tahap pertengahan surga panjang umur, iblis jahat lainnya, termasuk bayi iblis, tidak dapat melarikan diri. Luo Ping tersenyum tipis saat dia melihat satu-satunya bayi iblis. Ki yang kuat. Ruang di depan bayi iblis itu tiba-tiba terdistorsi dan berubah bentuk. Kemudian, serangan indera ketuhanan yang kuat langsung menimpa bayi iblis itu. Ki iblis yang menjulang tinggi meletus. Setelah Ki iblis menghilang, bayi iblis itu menghilang. Pemusnahan cepat Luo Ping terhadap tujuh iblis jahat yang mengepungnya segera menarik perhatian para kebanggaan surga lainnya. Meski terkejut, mereka tidak melupakan lawannya. Mereka juga menampilkan gerakan yang kuat dan membunuh semua lawannya dalam sekejap mata. Karena serangan gila dari kebanggaan surga, jumlah iblis jahat di sekte iblis menurun tajam. Hal ini membuat sekte iblis, yang awalnya dirugikan dalam hal jumlah, menjadi semakin langka. Karena masing-masing kebanggaan surga ini dapat melawan banyak ahli iblis jahat, para ahli di garis depan aliansi yang telah kehabisan tenaga semuanya mundur ke belakang dan dengan cepat memulihkan kekuatan mereka, menyerahkan medan perang kepada generasi muda. Setelah tiga tahun pertempuran sengit yang terus menerus, jumlah pasukan di kedua sisi dari berbagai daerah berkumpul, seluruh medan perang hanya terbentang ratusan ribu mil. Terlihat betapa intensnya pertarungan kedua belah pihak dalam tiga tahun terakhir. Diiringi hembusan angin laut yang sepoy-sepoy, seluruh tepian wilayah laut menjadi kacau balau karena pertarungan antara kedua belah pihak. Untuk beberapa alasan, tidak ada ahli yang luar biasa di sekte iblis. Oleh karena itu, dalam menghadapi serangan kuat Luoping dan yang lainnya, mereka tidak bisa melawan dan hanya bisa dibunuh. Dalam waktu empat jam yang singkat, jumlah iblis jahat yang dibunuh oleh Luoping dan yang lainnya telah mencapai jumlah yang mencengangkan, yaitu lebih dari seribu. Hampir semuanya telah membunuh lebih dari seratus orang. Hanya ada beberapa ratus ahli iblis jahat yang tersisa di seluruh sekte iblis. Faktanya, kekuatan semacam ini tidak lagi menjadi ancaman bagi lini depan aliansi. Namun, tim sekte iblis sepertinya tidak menyadari hal ini sama sekali. Mereka masih terus maju dengan sekuat tenaga. Serangan bunuh diri semacam ini menarik perhatian para ahli di garis depan aliansi. Lagipula, sekte iblis tidak mungkin hanya menyembunyikan beberapa trik ini. Mereka harus punya rencana cadangan. Namun, pada tahap ini, trik apalagi yang bisa digunakan sekte iblis untuk membalikkan keadaan. Orang-orang di garis depan aliansi tidak dapat memikirkan hasil apapun, tetapi mereka tidak berani lengah. Sebelum semua sekte iblis dimusnahkan, mereka harus berhati-hati setiap saat. Ini juga alasan mengapa garis depan aliansi memaksa sekte iblis mundur ke sekitar wilayah laut. Bahkan jika sekte iblis melancarkan serangan destruktif dalam hirup pikuk, itu tidak akan menyebabkan kerusakan apapun pada daratan alam budidaya. Itu bisa melindungi sekte yang tersisa dan menjaga mereka tetap aman. Para ahli di garis depan aliansi menunggu lama. Melihat jumlah sekte iblis berkurang, semua orang menduga mungkin mereka terlalu banyak berpikir. Tampaknya pertarungan melawan sekte iblis kali ini sangat lancar. Setidaknya fondasi alam budidaya tidak terpengaruh. Tepat ketika semua orang sedikit santai dan luoping serta yang lainnya berencana untuk membunuh semua ahli iblis jahat sekaligus, langit di atas seluruh medan perang tiba-tiba menjadi suram dan gelap. Awan setan muncul dari kehampaan dan menghalangi semua cahaya. 479 Pada saat yang sama, kekuatan yang sangat kuat dan menindas dilepaskan dari awan iblis, perlahan-lahan menghancurkan tanah di bawahnya. Semua kultifator di bawah awan iblis langsung merasakan tekanan yang besar. Menurunnya tekanan ini membuat mereka sulit menjalankan seni bela diri secara normal. Seolah-olah mereka sedang membawa gunung besar di punggung mereka. Seluruh tubuh mereka berada di bawah tekanan besar. Ketika semakin banyak awan iblis berkumpul dan menjadi lebih padat, kekuatan penindas di seluruh domen budidaya secara bertahap meningkat. Banyak sekte, kota, dan keluarga bangsawan tidak mampu menahan tekanan yang menghancurkan meskipun mereka telah mengaktifkan penghalang pertahanan mereka. Segera, mereka jatuh ke dalam situasi putus asa. Awalnya, mereka berpikir bahwa setelah sekte iblis terpaksa mundur, domen budidaya akan aman. Mereka tidak menyangka akan kembali menghadapi ancaman kematian. Terlebih lagi, tekanan kali ini bahkan lebih kuat dari yang terakhir kali muncul. Di bawah selubung awan iblis, bahkan para ahli panggung dongsu pun merasakan detak jantung dan kegelisahan yang tidak dapat dijelaskan di dalam hati mereka. Keadaan pikiran mereka yang awalnya tenang juga menunjukkan sedikit kekacauan. Mereka semua menatap ke arah awan iblis dengan keheranan di wajah mereka. Ketika awan iblis akhirnya mencapai kepadatan tertentu, seluruh domen budidaya benar-benar tenggelam dalam kegelapan. Kekuatan penindas telah menghancurkan penghalang pertahanan dari kekuatan yang tak terhitung jumlahnya. Sejumlah besar energi iblis mengalir dari awan iblis dan mengalir ke kekuatan ini. Karena penindasan terhadap awan iblis, para ahli kekuatan ini tidak dapat menunjukkan kekuatan mereka. Ketika energi iblis mengalir masuk, mereka hanya bisa bertahan sesaat sebelum mereka tidak bisa lagi menahan malapetaka energi iblis. Segera, kekuatan ini ditelan oleh energi iblis yang tak terbatas. Kemanapun energi iblis itu lewat, rasanya seperti pisau panas menembus mentega. Dalam waktu singkat, ia menelan hampir 30 persen kekuatan di domen budidaya. Meskipun kekuatan yang tersisa masih mengandalkan penghalang pertahanan mereka untuk melawan, dalam menghadapi tekanan yang begitu kuat dan korosi energi iblis, kekuatan yang tersisa tidak dapat bertahan lama. Pada saat yang sama ketika alam budidaya jatuh ke dalam bayang-bayang kematian, medan perang di dekat laut juga mengalami kekacauan. Awalnya, aliansi berada dalam genggaman kemenangan, tetapi karena kemunculan awan iblis yang tiba-tiba, kekuatan setiap kultifator diri sangat tertekan. Karena lengah, banyak yang terbunuh oleh Devil Cloud. Tekanan dari awan iblis tidak menekan sekte iblis sama sekali. Sebaliknya, hal itu meningkatkan seni bela diri mereka, menyebabkan kekuatan sekte iblis tiba-tiba melonjak. Meskipun mereka dirugikan dalam hal jumlah, kekuatan mereka secara keseluruhan melampaui garis depan aliansi. Di garis depan aliansi, bahkan para ahli tahap panjang umur pun seni bela diri mereka ditekan sekitar setengahnya. Ada pun para ahli di bawah tahap panjang umur, hanya para jenius seperti Luoping dan yang lainnya yang tidak terlalu terpengaruh oleh awan iblis dengan bantuan beberapa harta karun. Anggota aliansi lainnya hanya memiliki sisa kekuatan sekitar 30% atau 40%. Dalam menghadapi serangan balik gila-gilaan dari sekte iblis, garis depan aliansi hanya bisa bertahan secara pasif. Mereka dipukul mundur dan menderita lebih banyak korban. Ketika langit benar-benar gelap dan energi iblis memenuhi udara, kekuatan sekte iblis meningkat ke puncaknya. Di sisi lain, kekuatan garis depan aliansi ditekan hingga batasnya. Setiap anggota lini depan aliansi merasa sangat berat. Aura awan iblis begitu kuat sehingga bahkan senjata spiritual tingkat 9 tidak akan mampu melepaskan aura seperti itu. Diperkirakan bahkan ahli tahap Dongsu pun akan sangat terpengaruh di bawah tekanan awan iblis. Ternyata bahwa ini adalah kartu truf terakhir sekte iblis. Luoping berpikir sendiri. Dia memiliki lebih dari satu senjata spiritual tingkat 9, jadi dia secara alami mengetahui aura yang dilepaskan oleh senjata spiritual tingkat 9. Aura awan iblis di atas telah mencapai tingkat yang tak terlukiskan. Itu sebenarnya mampu mencakup seluruh alam budidaya. Kekuatannya bisa dibayangkan. Di garis depan aliansi, kultifator terkuat hanya berada di tahap panjang umur akhir. Para ahli tahap panjang umur akhir ini menyadari keseriusan situasi dan merasa tidak nyaman. Ini karena mereka juga kesulitan menampilkan kekuatannya. Saat ini hanya 20 atau 30 orang yang tidak terlalu terpengaruh. Orang-orang ini semuanya adalah generasi muda seperti Luoping. Pada dasarnya, 20 atau 30 jenius teratas dalam peringkat pembantaian iblis memiliki konstitusi khusus, harta karun yang kuat, atau teknik mendalam yang dapat menahan aura awan iblis. Ketika kekuatan orang-orang di garis depan aliansi ditekan, mereka terus mundur. Hanya 20 atau 30 orang yang tersisa bertempur di garis depan. Mereka berbaris dan membentuk tembok pertahanan yang terhubung untuk menahan serangan ras iblis. Awan iblis itu aneh dan korosif. Mereka yang berada di bawah tahap jiwa baru lahir, berkumpul dan membentuk formasi untuk melawan aura awan iblis. Serahkan garis depan medan perang kepada kami. Sedangkan untuk para senior di tahap panjang umur, kamu bertanggung jawab untuk menangani anggota sekte iblis yang lebih lemah. Kamu benar-benar tidak boleh membiarkan skema sekte iblis berhasil. Sebagai murid lembah pedang suci, pemimpin delapan sekte kelas satu, dan sebagai ahli teratas dalam peringkat pembantaian iblis, Gong Ziyu secara langsung memerintahkan semua orang untuk membuat rencana. Mendengar perkataan Gong Ziyu, semua orang mempercayainya. Dengan demikian, para anggota di bawah Naschen Seoul Stage segera berkumpul. Setelah berdiskusi sejenak, mereka dengan cepat membentuk formasi dan tidak lagi berpartisipasi dalam pertempuran. Sebaliknya, mereka fokus menangani ancaman awan iblis. Para ahli tahap panjang umur juga sangat kooperatif. Meskipun kekuatan mereka telah menurun banyak, itu lebih dari cukup untuk menghadapi anggota sekte iblis yang lebih lemah. Jadi, setelah Gong Ziyu selesai berbicara, mereka semua bergegas ke belakang sekte iblis. Para ahli sekte iblis saat ini diikat oleh Luoping dan yang lainnya, jadi mereka tidak memiliki cara untuk mencegat para ahli tahap panjang umur dari aliansi. Para ahli ini bergegas ke belakang sekte iblis dan segera menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk membunuh anggota sekte iblis yang lebih lemah. Luoping tidak tahu bagaimana yang lain menahan tekanan awan iblis, tapi dia telah melepaskan dua cahaya ilahi tubuh roh. Tubuhnya kini diselimuti cahaya merah dan biru. Pada saat yang sama, dia juga menggunakan lapisan pertama transposisi bintang materi untuk mengubah keadaan ruang di sekitarnya. Sebagian dari tekanan awan iblis dialihkan ke lokasi lain. Dengan cara ini, tekanan yang harus dia tanggung berkurang drastis. Dengan bantuan cahaya ilahi tubuh roh dan seni ilahi cendana, dia dapat melawan dengan normal. Kekuatan Luoping sama sekali tidak terpengaruh oleh tekanan awan iblis. Adapun aura iblis, ketika bersentuhan dengan cahaya ilahi tubuh rohnya, sepertinya telah menemui musuh bebuyutannya. Tiba-tiba ia mundur dan melayang tiga kaki dari tubuhnya, tidak mampu mendekat. Peningkatan kekuatan sekte iblis yang tiba-tiba ini pasti terkait dengan kemunculan awan iblis yang tiba-tiba. Hanya dengan memecahkan awan iblis di langit kita dapat benar-benar mengalahkan sekte iblis. Sekte, aura iblis yang keluar dari awan iblis akan merusak domain budidaya. Luoping menyadari kekuatan dan ancaman awan iblis. Dia sedikit khawatir. Jika awan iblis tidak menghilang, domain budidaya pasti tidak akan bisa lepas dari nasib dilahap oleh aura iblis. Meskipun sekte iblis telah mengirim begitu banyak anggota untuk menyerang domain budidaya, pasti ada banyak kekuatan sekte iblis di ruang angkasa. Selama domain budidaya benar-benar dilahap, sekte iblis ini pasti akan keluar dengan kekuatan penuh dan menduduki domain budidaya dalam satu gerakan. Oleh karena itu, hal terpenting saat ini bukanlah memusnahkan sekte iblis ini, namun menghancurkan awan iblis di langit. Namun, awan iblis menyelimuti seluruh domain budidaya. Tidak ada yang tahu bagaimana itu terbentuk, jadi tidak mudah untuk memecahkannya. Huff, sebaiknya kau beritahu aku dengan jujur bagaimana awan iblis di langit terbentuk. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena menangkapmu dan menggunakan teknik pencarian jiwa padamu. Saat ini, Luoping sekali lagi dikepung oleh beberapa setan. Karena kekuatan sekte iblis telah meroket, Luoping mengalami kesulitan menghadapi mereka. Pada saat ini, dia meneriaki iblis yang mengepungnya. Mendengar pertanyaan Luoping, salah satu iblis tidak menganggapnya serius dan berkata, kamu benar-benar tidak tahu betapa besarnya langit dan bumi. Bahkan jika kamu tahu bagaimana awan iblis terbentuk, kamu bisa melupakan tentang menghancurkan iblis itu. Awan di langit karena kamu tidak mempunyai kematian. Meskipun kalian istimewa dan dapat menahan tekanan awan iblis dan korosi energi iblis, bagaimana dengan orang lain di alam kultivasi? Mereka tidak sama dengan kalian. Saya khawatir mereka sudah mati. Pada saat itu, berapa banyak orang yang tersisa di domain budidaya, termasuk kalian semua. Beberapa ratus, beberapa ribu, atau puluhan ribu. Apakah anda pikir anda masih bisa menolak saat itu? Suara iblis ini terdengar sangat bangga, seolah-olah dia telah melihat pemandangan domain budidaya ditempati oleh sekte iblis. Luoping mendengar ini dan wajahnya berubah serius karena apa yang dikatakan iblis itu mirip dengan apa yang dia duga. Seluruh medan perang di laut sebenarnya berada di tepi awan iblis. Tingkat tekanan dan jumlah ki iblis yang keluar relatif lemah. Ki iblis di domain budidaya setidaknya beberapa kali lebih kuat daripada di sini. Dengan tekanan yang begitu kuat dan sejumlah besar ki iblis, Luoping menduga bahwa susunan pertahanan sekte kelas 3 pasti sudah dihancurkan sejak lama. Dia takut para murid sekte ini pasti menderita korban yang tak terhitung jumlahnya dan tidak banyak yang tersisa. Saya kira sekte Kongming tidak akan bisa lepas dari nasib ini. Sayangnya, mereka telah menahan serangan yang tak terhitung jumlahnya dari sekte iblis. Saya tidak menyangka mereka akan dihancurkan sedemikian rupa. Saya tidak tahu berapa banyak orang dari sekte ini akan bertahan. Luoping sudah menduga hasilnya. Meski dia merasa sedikit menyesal, dia tidak terlalu sedih. Bagaimanapun, kehancuran sekte itu tidak bisa dihindari. Dia telah melakukan apa yang dia bisa, jadi dia tidak mengecewakan sekte itu. Karena kamu sangat percaya pada awan iblis dan sangat yakin bahwa domain budidaya tidak akan bisa lepas dari nasib ini, kenapa kamu tidak memberitahuku jenis sihir apa yang dibentuk oleh awan iblis sehingga aku bisa mengerti kenapa aku mati. Luoping hanya ingin tahu mengapa awan iblis terbentuk. Karena iblis-iblis ini sangat percaya diri, dia sebaiknya mengikuti pikiran mereka dan membiarkan mereka menceritakan segalanya kepadanya. Benar saja, setelah mendengar kata-kata Luoping, para iblis itu mencibir. Salah satu dari mereka berkata, meskipun saya tahu Anda mencoba menipu kami. Seperti yang Anda katakan, karena bagaimanapun Anda akan mati, saya akan memberitahu Anda alasannya sebelum Anda mati. Awan iblis di atas bukanlah sejenis sihir. Mereka dibentuk oleh senjata abadi dari tiga leluhur iblis. He he, aku tidak perlu memberitahumu kekuatan senjata abadi. Itu hanyalah mimpi belaka untukmu orang-orang dari domain budidaya untuk menghancurkan pertahanan senjata abadi. Oleh karena itu, Anda tidak akan dapat memecahkan awan iblis apapun yang terjadi. 480. Benar saja, itu adalah senjata abadi. Luo Ping sangat terkejut. Jika awan iblis di atas benar-benar dibentuk oleh senjata abadi, akan sangat sulit untuk memisahkannya. Bagaimanapun juga, keteguhan dan kekuatan senjata abadi tidak sebanding dengan senjata spiritual. Bahkan serangan ahli panggung kendaraan hebat tidak akan mampu merusak senjata abadi, kecuali mereka mengandalkan harta karun penjaga sekte dari sekte kelas 1. Meskipun senjata tingkat harta karun penjaga sekte jarang muncul di depan para penggarap diri, semua orang di domain budidaya tahu bahwa senjata ini jelas merupakan senjata abadi. Kalau tidak, bagaimana mereka bisa memastikan warisan sekte tersebut? Lagipula, ada banyak senjata spiritual tingkat 9 di domain budidaya. Jika sekte-sekte ini ingin mempertahankan warisan sekte tersebut, mereka harus memiliki senjata yang dapat menekan senjata spiritual tingkat 9. Ini adalah harta karun penjaga sekte. Senjata apalagi yang bisa menekan senjata spiritual tingkat 9 selain senjata abadi. Ketika dia memikirkan senjata abadi sekte kelas 1, Luo Ping merasa pahit lagi di hatinya. Saya kira harta karun penjaga sekte dari sekte kelas 1 sekarang berada di tangan para ahli tahap kendaraan besar. Mereka terlibat dalam pertempuran sengit dengan tiga leluhur iblis Wushang. Mereka tidak punya waktu untuk memecahkan awan iblis. Titik. Bahkan jika mereka tahu tentang kemunculan awan iblis, itu masih menjadi masalah. Luo Ping telah mengetahui dari penguasa bintang langit luas bahwa pertarungan antara para ahli tahap kendaraan besar dan leluhur iblis harus terjadi di lokasi penghalang spasial dari domain budidaya. Dengan cara ini, tidak akan menyebabkan kerusakan pada domain budidaya. Lokasi penghalang spasial itu sangat jauh. Luo Ping menduga bahwa penguasa bintang langit luas dan yang lainnya mungkin bahkan tidak dapat mendeteksi awan iblis di domain budidaya. Bahkan jika mereka menyadarinya, mereka tidak akan mampu memecahkan awan iblis dalam keadaan di mana mereka tidak dapat membelah diri. Apakah kamu benar-benar ingin memaksaku menggunakan hartaku? Setelah harta karun ini terungkap, mereka dapat menghancurkan pertahanan awan iblis dan menyelamatkan domain budidaya. Namun, setelah sekte iblis dihancurkan, saya pasti akan menjadi sasaran kritik publik. Bagaimana saya harus memilih? Luo Ping sangat berkonflik. Dia bukan penyelamat. Dia hanyalah seorang kultifator biasa. Kekuatannya tidak cukup baginya untuk menghadapi para ahli dari seluruh domain budidaya. Oleh karena itu, sulit baginya untuk memutuskan apakah akan menggunakan hartanya untuk memecahkan awan iblis. Apa itu sebenarnya artefak abadi? Saat ini, suara terkejut datang dari jauh. Orang lainlah yang juga menemukan alasan terbentuknya awan iblis dari sekte iblis. Mereka tidak percaya. Segera, semua orang di garis depan aliansi memahami situasinya. Wajah semua orang muram dan dipenuhi kepahitan yang tak terlukiskan. Semuanya, jangan biarkan masalah awan iblis mempengaruhi pertempuran. Ayo bunuh semua anggota sekte iblis sesegera mungkin dan pikirkan cara untuk menghancurkan awan iblis bersama-sama. Selama kita bersatu, kita pasti akan bersatu. Bisa memikirkan cara. Melihat emosi semua orang yang berfluktuasi, Gong Ziyu segera mengingatkan mereka. Bagaimanapun, pembentukan Demon Cloud telah menjadi fakta dan tidak dapat diubah untuk saat ini. Hanya dengan memusnahkan semua sekte iblis di depan mereka barulah mereka dapat mengumpulkan kekuatan semua orang untuk menemukan solusi. Mendengar perkataan Gong Ziyu, semua orang sangat setuju. Oleh karena itu, mereka untuk sementara mengesampingkan masalah awan iblis dan fokus menangani sekte iblis di depan mereka. Dalam menghadapi serangan balik gila-gilaan semua orang, anggota sekte iblis ini tidak melarikan diri. Mereka masih bersumpah untuk berperang sampai mati, dan jumlah mereka berangsur-angsur berkurang. Dalam waktu kurang dari setengah jam, garis depan aliansi akhirnya memusnahkan semua anggota sekte iblis. Garis depan aliansi juga mengalami kerugian besar. Anggota yang tersisa segera berkumpul untuk mendiskusikan cara memecahkan awan iblis. Karena awan iblis dibentuk oleh artefak abadi, aku khawatir selain senjata artefak abadi, senjata lain akan sulit dihancurkan. Namun, semua artefak abadi di domain budidaya mungkin ada di tangan yang agung. Ahli panggung kendaraan, tidak ada artefak abadi tambahan untuk memecahkan awan iblis. Sekarang awan iblis telah mengancam hidup dan mati seluruh domain budidaya, jika kita ingin menghancurkan awan iblis, kita harus mengumpulkan kekuatan seluruh domain budidaya. Kumpulkan semua ahli dan serang awan iblis bersama-sama. Mungkin kita akan memiliki secerca harapan. Bagaimana menurut kalian semua? Ye Lin dari keluarga Ye mengemukakan sarannya. Semua orang merasa itu sangat masuk akal. Bagaimanapun, artefak abadi itu sangat kuat. Dalam situasi saat ini di mana tidak ada ahli tahap kendaraan hebat di domain budidaya, hanya dengan mengumpulkan kekuatan seluruh domain budidaya barulah ada secerca harapan untuk memecahkan awan iblis. Tidak ada waktu untuk disiasiakan. Semuanya, segera beritahu sekte kalian dan sebarkan saran ini. Lalu, kita akan menyerang awan iblis dengan seluruh kekuatan kita. Aku tidak percaya kita tidak bisa menghancurkan awan iblis dengan kekuatan seluruh alam budidaya. Huyan Wu Sao segera mendesak semua orang untuk mulai bergerak. Oleh karena itu, setiap orang mulai menghubungi sekte masing-masing dan memberitahu para petinggi tentang gagasan ini. Luoping juga mengeluarkan jimat transmisi suara bermutu tinggi dan mulai menghubungi Duan Jinchen. Setelah menghubunginya beberapa kali, Luoping akhirnya mendengar jawaban Duan Jinchen, tetapi nada suara Duan Jinchen sangat rendah dan menyakitkan. Paman bela diri, bagaimana situasi sekte ini? Luoping sudah menebak hasil dari nada bicara Duan Jinchen, tapi dia tetap bertanya. Huh, arai gunung pelindung besar telah rusak dan aura iblis telah memasuki sekte. Sekitar 80% murid sekte tersebut telah terbunuh atau terluka. Sisanya adalah murid dengan kultivasi yang mendalam, jadi seharusnya tidak ada apapun. Masalah besar untuk saat ini. Namun, jika aura iblis terus meningkat, aku khawatir. Duan Jinchen tidak melanjutkan berbicara. Meskipun dia tidak mengatakannya dengan jelas, Luoping tahu apa yang dia maksud. Tampaknya kali ini, sekte Kongming Paman bela diri, masalahnya sudah sampai pada titik ini. Jangan terlalu bersedih. Lagi pula, tidak ada seorang pun yang menyangka bahwa sekte iblis akan menggunakan artefak abadi untuk berubah menjadi awan iblis, menyebabkan seluruh domain budidaya jatuh ke dalam keadaan tidak berdaya. Kematian. Sekarang, hanya dengan memecahkan awan iblis kita dapat menyelamatkan domain budidaya. Luoping mengetahui bahwa sebagai ketua sekte, hati Duan Jinchen sangat sedih melihat sekte tersebut akan dihancurkan di tangannya sendiri. Dia hanya bisa artifak abadi yang dapat mengerahkan kekuatan sekuat itu. Luoping, kamu baru saja mengatakan bahwa kamu dapat memecahkan awan iblis, tetapi bagaimana kamu dapat menghancurkan pertahanan artefak abadi? Bagaimana pertempuran di dekat laut? Ketika Duan Jinchen mendengar bahwa awan iblis diubah oleh artefak abadi, dia terkejut dan merasa bahwa memang seharusnya demikian. Namun, dia merasa mustahil untuk mematahkan pertahanan awan iblis seperti yang disebutkan oleh Luoping. Meskipun kami harus membayar harga yang mahal, tampaknya meskipun ras iblis telah mengerahkan kekuatan yang sangat kuat, tujuan sebenarnya mereka hanyalah untuk mengalihkan perhatian kami. Pembunuh sebenarnya gerakan itu sebenarnya adalah tiga leluhur iblis dan awan iblis yang dibentuk oleh artefak abadi. Dengan dua kartu truf ini muncul pada saat yang sama, senior daceng stage kami dari domain budidaya secara alami hanya dapat menangani satu pihak. Dengan cara ini, seluruh domain budidaya secara alami akan dihancurkan. Sekarang, setelah beberapa diskusi, kami telah memutuskan untuk mengumpulkan kekuatan yang tersisa dari seluruh domain budidaya dan menyerang awan iblis di atas pada saat yang sama, dengan harapan dapat menghancurkan pertahanan awan iblis. Saya menghubungi Paman Beladiri dengan harapan Paman Beladiri dapat memberi tahu sekte lain di sekitar untuk membantu sebanyak mungkin. Hanya dengan cara ini kita dapat memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Ini lebih baik daripada menunggu kematian. Luoping mengatakan tujuan transmisi suara. Mendengar ini, Duan Jinchen terdiam beberapa saat dan kemudian berkata, Oke, tidak masalah. Karena kita telah mencapai titik ini, sebaiknya kita mencobanya. Mungkin kita bisa memecahkan awan iblis secepat mungkin. Saya akan melakukannya segera hubungi sekte lain dan beritahu mereka tentang berita ini. Setelah mengakhiri transmisi suara dengan Duan Jinchen, Luoping melihat banyak orang lain juga telah mengakhiri transmisi suara dan menunggu beberapa orang terakhir. Setelah beberapa saat, semua anggota aliansi telah menyelesaikan transmisi suara dan berkumpul. Saya yakin semua sekte akan segera menerima beritanya. Dalam tahap hidup dan mati ini, semua orang tidak akan ragu untuk mengambil tindakan. Tentu saja, kita tidak bisa diam. Kita berada di tepi awan iblis, jadi seharusnya begitu akan mudah untuk menghancurkan pertahanan awan iblis. Terlebih lagi, kalau tidak salah, banyak dari kita yang memiliki senjata spiritual peringkat sembilan. Beberapa dari kita bahkan memiliki lebih dari satu. Mari kita gabungkan kekuatan senjata spiritual peringkat sembilan dan menyerang posisi yang sama dari awan iblis di pada saat yang sama. Aku yakin ini akan efektif. Ketika Tuan Mudayu matanya dengan sengaja menatap ke arah Luoping. Lagi pula, berita bahwa Luoping telah mengeluarkan dua senjata spiritual peringkat sembilan untuk membunuh roh jahat telah menyebar ke seluruh domain budidaya. Kekayaan seperti itu membuat para murid sekte teratas merasa rendah diri. Yang lain tentu saja tahu siapa yang dibicarakan Tuan Mudayu. Mereka semua memandang Luoping. Luoping hanya bisa berpura-pura tidak melihat mereka dan berkata, lama tidak bertemu. Sepertinya Kakayu masih belum bisa melupakanku dan memberikan perhatian khusus padaku. Kakayu benar, aku punya dua peringkat sembilan senjata spiritual, tetapi kekuatan mengendalikan dua senjata spiritual peringkat sembilan pada saat yang sama belum tentu lebih kuat daripada mengendalikan satu senjata spiritual peringkat sembilan dengan segenap kekuatanku. Selain itu, mudah menimbulkan serangan balik. Saudara Yu, jangan beritahu padaku sehingga kamu ingin aku terluka parah dan mati. Luoping berkata dengan wajah penuh senyuman. Sepertinya dia sedang mengobrol dengan teman lamanya. Namun, makna tersembunyi dari kata-katanya jelas bagi semua orang. Saat ini, kecuali Beizuo dan beberapa orang lainnya, yang lain hanya mengetahui bahwa Luoping dan Tuan Mudayu sudah saling kenal sejak lama. Apalagi hubungan keduanya terkesan, tidak biasa. Huh, kakak Luo, kamu terlalu banyak berpikir. Bagaimana aku bisa berharap kamu terluka parah dan diambang kematian. Aku harap kamu dapat hidup dengan baik sehingga aku secara pribadi dapat mengambil kembali hartaku. Oleh karena itu, kamu tidak boleh mati sebelum waktunya. Baiklah, waktu adalah yang terpenting. Setiap orang harus memanfaatkan waktu untuk menyerang awan iblis di atas. Saat ini, saya harap tidak ada yang menahan kekuatan mereka. Jika tidak, hasil akhirnya adalah kematian. Tuan Mudayu dengan sengaja mengungkapkan bahwa Luoping telah mencuri hartanya. Namun, dia tidak mengatakan apa itu. Hal ini membuat yang lain berspekulasi bahwa harta karun yang bisa membuat murid jenius dari sekte kelas 1 didambakan pasti sangat berharga. Oleh karena itu, Luoping menjadi sasaran perhatian semua orang. Tanpa menunggu Luoping berbicara, Tuan Mudayu segera memerintahkan semua orang untuk menyerang awan iblis. Sebagai salah satu orang terkuat di sini, Tuan Mudayu tanpa basa-basi bertindak sebagai pengontrol. Lagi pula, bahkan beberapa ahli veteran pun tidak sekuat dia.